Suara Zhao Yufei Pada titik waktu ini, Li Hong tidak menyembunyikan niat membunuhnya lagi dan melepaskan aura True Lord Reng-nya yang memanggil petir dan air Yuanqi di dekatnya. Ini adalah pertama kalinya Zhao Feng menghadapi tahap akhir True Lord Reng. Ketika dia bertarung dengan Ye Yanyu sebelumnya, perbedaannya terlalu besar dan Zhao Feng tidak menggunakan semua kekuatannya. Zhao Feng tidak panik di depan aura ini dan dia melihat ke arah Ye Yanyu. Menurut kesepakatan itu, dia perlu melindunginya tetapi saat ini, dia tidak memiliki tanda-tanda untuk melakukannya. Ye Yanyu punya rencananya sendiri. Dia ingin menggunakan Li Hong untuk meredam kekuatan Zhao Feng. Ye Yanyu mulai merasa seolah-olah dia tidak bisa mengendalikan Zhao Feng dan tidak bisa melihatnya lagi. Zhao Feng telah membuat kesepakatan setelah diancam olehnya, tetapi dia selalu bertindak dengan tenang dan mendapat manfaat paling besar untuk bertahan di antara tiga sekte. Tidak hanya dia mendapatkan banyak harta, dia juga berdagang dengannya dan istana tebing hitam. Ye Yanyu merasa bahwa dia tidak bisa sepenuhnya mengendalikan Zhao Feng lagi, terutama setelah Zhao Feng mendapatkan buah esensi pohon Yao dan menerobos kultivasi, membunuh Yu Luo juga. Tidak sulit bagi Zhao Feng untuk menebak pikiran Ye Yanyu. Jika dia hanya akan menonton ini, ini berarti dia harus mengurus ini sendiri. Setelah memasuki reruntuhan Sein Ungu, Zhao Feng mengandalkan kecerdasannya untuk bertahan hidup. He he, apakah para jenius dari sekte spiritual bulan murni sangat tidak berguna? Zhao Feng tertawa ringan dengan nada mengejek. Tidak berguna, istana setan bulan dan istana tebing hitam yang akan menonton pertunjukan terkejut. Jika para jenius dari sekte spiritual bulan murni tidak berguna, lalu apa istana tebing hitam dan istana setan bulan yang selalu ditindas oleh mereka? Tidak berguna, Hilbili? Jangan sombong. Bahkan jika saudara Li Hong tidak menemukan masalah, kami tidak akan membiarkanmu pergi. Kata-kata Zhao Feng langsung menyebabkan para jenius dari sekte spiritual bulan murni menjadi marah. Dia hampir menyinggung semua orang dari sekte spiritual bulan murni hanya dalam satu kalimat. Hahaha, kalau begitu aku akan bertanya padamu, siapa pelaku sebenarnya yang membunuh Yu Luo? Zhao Feng tertawa. Pelaku sebenarnya, para jenius dari sekte spiritual bulan murni berhenti dan banyak yang berbalik ke arah pohon Yao yang mengjulang. Itu pohon Yao. Seseorang secara naluriah berkata, Zee Zee, jika Li Hong dan dua lainnya benar-benar ingin membalas dendam, pelaku sebenarnya ada di sana. Anda bisa pergi membunuhnya. Mengapa Anda harus menyusahkan saya, korban? Zhao Feng berkata dengan main-main. Dia sengaja menekankan kata, pelaku yang sebenarnya, dan korban. Pelaku sebenarnya adalah pohon mengjulang Yao dan Zhao Feng telah dikejar oleh Yu Luo. Dia adalah korban. Hahaha, sekte spiritual bulan murni hanya menggertak yang lemah dan takut pada yang kuat. Bukankah ini menunjukkan betapa tidak bergunanya mereka? Zhao Feng tertawa ke arah langit. Kamu-kamu, Li Hong langsung terdiam dan wajah kedua murid laki-laki itu menjadi merah dan hijau. Ini bahkan membuat wajah para murid lainnya memerah. Mereka tidak mencari cara untuk membunuh pelakunya yang sebenarnya tetapi menemukan masalah bagi korban. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, sepertinya mereka takut pada yang kuat dan hanya menggertak yang lemah. Sekte spiritual bulan murni adalah kekuatan lurus yang perlu mengikuti keadilan. Karena itulah Zhao Feng bekerja dengan sekte spiritual bulan murni dan bukan istana tebing hitam atau istana setan bulan. Hahaha, sekte spiritual bulan murni kehilangan semua wajah mereka. Mereka hanya sekelompok orang yang berpura-pura menjadi orang benar tetapi pada kenyataannya, mereka hanya menggertak yang lemah. Murid-murid istana tebing hitam dan istana setan bulan mengejek. Menjadi musuh mereka, mereka tidak keberatan memukul sekte spiritual bulan murni ketika mereka jatuh. Ekspresi para murid dari sekte spiritual bulan murni semuanya sangat jelek dan bahkan Ye Yan Yu merasa bahwa dia telah kehilangan muka saudara Li Hong, saya memiliki kesepakatan dengan Zhao Feng. Kami akan memutuskan apa yang harus dilakukan setelah reruntuhan ditutup. Li Hong merasa seolah-olah dia telah kehilangan muka untuk semua orang dan sangat tidak mau. Berat, aku hanya akan menggunakan satu gerakan karena sister Ye. Tepat setelah dia mengatakan ini, Li Hong melintas ke arah Zhao Feng dan perubahan mendadak membuat ekspresi Ye Yan Yu berubah tapi dia tidak bisa menghentikannya tepat waktu. Li Hong telah kehilangan terlalu banyak muka dan dia jelas ingin memberi pelajaran pada Zhao Feng atau bahkan membunuhnya. Pa, riak telapak tangan Li Hong dengan kilat biru yang berisi mobilitas air dan kekuatan penghancur petir. Karena kontrolnya yang sempurna, tidak ada orang di dekatnya yang akan terluka. Telapak tangan ini pasti cukup untuk membunuh siapapun di bawah True Lord Reng. Jika Zhao Feng menggunakan tiga bunga teratai berharga dan kekuatan garis keturunannya, dia hampir tidak bisa menerimanya tetapi dia memutuskan untuk menjadi kuat sampai akhir. Bodoh amat, Zhao Feng meraung saat tubuhnya melepaskan aura menakutkan. Pada saat itu, sepersepuluh dari sumber roh sejati bajak laut bulan air mulai terbakar yang memungkinkan kekuatan tempurnya untuk membalik beberapa kali. True Mystic Reng yang normal tidak akan mampu mengendalikan kekuatan ini karena level mereka tidak cukup. Tetapi level energi mental Zhao Feng telah mencapai tahap awal True Lord Reng. Dia bisa mengendalikan kekuatan kacau dari membakar sumber roh sejati. Dan jantung air gelap dan buah esensi pohon Yao memperkuat tubuhnya. Boom! Telapak tangan Zhao Feng sepertinya membuat seratus bunga mekar dan terbakar di langit. Dia membakar sumber roh sejatinya, semuanya hati-hati. Ye Yanyu melintas dan mengusap tangannya, menciptakan penghalang cahaya bulan yang memisahkan kekuatan di antara keduanya. Peng! Sebuah lubang yang dalam dibuat di tanah dan memanjang hingga 10 yard sebelum diblokir oleh Ye Yanyu. Jika kekuatannya tidak begitu terkonsentrasi, segala sesuatu dalam jarak 1 mil akan diratakan. Banyak murid dari sekte spiritual bulan murni dikirim terbang oleh gelombang udara dan dalam debu, sesosok mendarat di sebelah Ye Yanyu sambil tersenyum. Nak! Kamu akan mati! Suara marah Li Hong terdengar dari dalam debu. Li Hong sangat acak-acakan dan rambut serta pakaiannya kotor. Murid-murid dari tiga sekte semuanya tercengang. Sepertinya Zhao Feng telah berada di atas angin saat itu. Meskipun Li Hong tidak terluka, dia tampak mengacak-acak seolah-olah dia telah ditipu. Berhenti! Ye Yanyu berseru dengan dingin dan mengirimkan riak cahaya bulan yang mendorong Li Hong mundur beberapa yard. Kakak Ye, kamu melindungi orang luar. Tanda tanya, mata Li Hong merah cerah saat dia menggertakkan giginya, tapi dia sangat waspada terhadap kekuatan Ye Yanyu bahkan jika Ye Yanyu terluka. Zhao Feng berdiri di samping Ye Yanyu dan yakin bahwa dia tidak akan melakukan apa-apa. Pertama, Ye Yanyu mengatakan bahwa dia bekerja dengan Zhao Feng dan memperingatkan Li Hong. Li Hong menyerang Zhao Feng tidak memberikan wajahnya. Kedua, Li Hong hanya mengatakan, satu gerakan, tetapi tidak menepati janjinya, membuat sekte spiritual bulan murni kehilangan lebih banyak muka. Dapat dikatakan bahwa hanya dalam waktu singkat, Li Hong telah kehilangan hampir semua wajah sekte spiritual bulan murni dan bahkan Ye Yanyu tidak tahan lagi. Apakah kamu pikir kamu belum cukup kehilangan muka? Ye Yanyu berkata dengan dingin. Saya, Li Hong tampaknya menyadari ketergesaannya. Dia memang sudah menggunakan satu gerakan dan melawan Ye Yanyu dengan melakukannya. Pada saat ini, para murid dari sekte spiritual bulan murni merasa seolah-olah tidak ada cahaya di wajah mereka. Li Hong penuh dengan frustrasi. Jika kamu punya waktu, sebaiknya kamu berpikir tentang bagaimana menghadapi pohon Yao yang mengjulang. Dengan begitu kita bisa membalaskan dendam saudara Yu Luo dan mendapatkan hadiah pada saat yang sama, kata Ye Yanyu. Kakak Ye, kamu benar. Yang paling penting saat ini adalah membunuh pelakunya yang sebenarnya. Adapun anak nakal ini, aku akan menemuinya setelah reruntuhan ditutup. Li Hong akhirnya tenang. Dia sudah menggunakan satu gerakan dan jika dia melanjutkan, itu hanya akan membuat yang lain menertawakannya. Kekacauan ini akhirnya terselesaikan. Pemuda berambut biru ini, tidak sederhana. Zhuang Waner dari Moon Demon Palace melihat pemuda di sebelah Ye Yanyu. Ye Yanyu juga melirik Zhao Feng. Sumber roh sejati yang baru saja dia bakar jelas berbeda dari miliknya. Langkah Li Hong tidak sia-sia. Setidaknya, dia menemukan salah satu kartu tersembunyi Zhao Feng. Zhao Feng memiliki sumber roh sejati lain di dalam tubuhnya dan meskipun itu tidak berada di tingkat Tuan Sejati, itu telah mencapai puncak pangkat mistik sejati dan jika Zhao Feng membakarnya tanpa mempedulikan harganya, itu bisa mengancam mereka yang berada di tingkatan sejati. Peringkat Tuan, saya katakan sebelumnya bahwa pemuda ini tidak sederhana. Tidak heran dia tidak takut ketika berdagang dengan kami. Ekspresi Cigui serius dan merasa beruntung karena dia tidak menyerang Zhao Feng sebelumnya. Li Hong saat itu hanya dengan santai menggunakan gerakan dan ditipu oleh Ku. Pikiran Zhao Feng tenang. Segera, para jenius dari tiga sekte berkumpul sekali lagi dan mulai mendiskusikan bagaimana menghadapi pohon Yao yang mengjulang. The Towering Tree Yao telah terluka oleh Void God Protection dan ada celah di dalamnya sekarang. Zhao Feng menguap saat dia kehilangan minat. Bahkan jika mereka membunuh pohon mengjulang Yao, dia tidak akan mendapatkan jiwa esensi roh kayu kecuali dia ingin menjadi musuh ketiga sekte. Pada saat ini, Saudara Zhao Feng, suara familiar dari seorang gadis terdengar di benak Zhao Feng. Siapa itu? Zhao Feng melompat ketakutan. Suara ini sangat familiar. Sepertinya, Zhao Yufei. Tapi mengapa suara Zhao Yufei muncul di benaknya? Detik berikutnya, Sua, sosok kabur muncul di benak Zhao Feng dan itu adalah Zhao Yufei. Zhao Yufei dalam pikirannya tersenyum tipis saudara Zhao Feng, Saya adalah pewaris reruntuhan Sein Ungu, tapi saya mungkin membutuhkan bantuan Anda untuk benar-benar mengendalikan reruntuhan. Roh Parsial Sein Ungu Di lautan tanpa batas, ini adalah ruang yang sangat besar dan laut tampaknya meluas ke keabadian. Di kejauhan, sebuah gunung besar menonjol di antara lautan berkabut dan butuh beberapa ratus mil. Ada sebuah bangunan yang elegan dan mulia di gunung dan yang paling menarik perhatian adalah arena dan tribun penonton terapung. Dalam hal ukuran, ini 10 kali lebih besar dari arena kuno Secret True Dragon Gathering. Pada saat ini, layar besar yang tampaknya terbuat dari air muncul di depan gunung. Ukuran dan kualitas layarnya jauh lebih baik daripada bayangan warisan dari pertemuan naga sejati suci, tapi hanya ada satu dan di dalamnya ada beberapa gambar yang jelas terlihat. Gambar-gambar itu tampaknya berasal dari dimensi lain tetapi tampak sangat nyata dan salah satu gambarnya adalah ngarai misterius yang mencakup pohon Yao yang mengjulang dan sosok-sosok kecil orang-orang di dekatnya. Ada beberapa aura kuat di dekat gunung, tetapi semuanya diam. Di langit, tiga kekuatan, yang tak terukur tampaknya menekan hantu dan dewa di negeri ini. Tidak ada aura menakutkan atau ledakan Yuan Qi, tetapi tekanan dari jiwa yang menekan pikiran dan pikiran. Di depan ketiga, kekuatan ini, bahkan Yuan Qi di dekatnya tampak membeku. Orang-orang di gunung memandang kesumber ketiga kekuatan ini seperti memandang ke dewa. Dua adalah laki-laki dan satu perempuan. Mereka adalah masing-masing. Kerangka emas dengan aura kematian yang duduk di singgah sana yang terbuat dari tulang putih. Seorang wanita murni dan suci yang tampak seperti dewi bintang dan bulan. Dewa dao iblis dengan udara hitam mengelilinginya seolah-olah itu adalah lubang hitam. Ketiga, kekuatan, ini tampak seperti tiga dewa yang menguasai dunia. Keruntuhan Sein Ungu telah kehilangan energi puluhan kali lebih banyak dari sebelumnya dan sudah ada beberapa tempat dengan titik lemah. Suara perempuan berjubah bulan suci dan murni itu tampak seperti suara angsa. ZZ, Dewi bibi Sein Moon, sepertinya sekte spiritual bulan murni juga berencana mengambil reruntuhan Sein Ungu untuk diri mereka sendiri. Kerangka emas itu berkata dengan nada yang dalam. Terakhir kali saya memeriksa, energi di dalam reruntuhan Sein Ungu dapat mempertahankannya selama 100 tahun lagi, tetapi sekarang hanya dapat mempertahankannya selama 20. Jika tiga sekte bekerja sama, kita mungkin bisa masuk. Pria iblis itu berkata dengan nada dominan. Serang reruntuhan Sein Ungu. Ekspresi dari dua kekuatan lainnya berubah dan mereka sedikit tergerak. Tapi mereka jelas dipenuhi dengan lebih banyak kewaspadaan. Hati beberapa ahli di bawah ini yang mendengar ini berdebar. Reruntuhan Sein Ungu berperingkat tinggi di antara warisan lainnya dan pemilik aslinya selangkah lagi dari alam ilahi surgawi. Bagi sebagian besar pasukan, hanya untuk dapat mengirim orang-orang mereka ke dalam untuk menerima warisan adalah kesempatan langka. Hanya tiga sekte bintang dua yang memiliki kemampuan bahkan untuk menyerang reruntuhan Sein Ungu. Reruntuhan Sein Ungu adalah dimensi spasial yang berisi sumber daya berharga, binatang langka, dan warisan yang kuat. Nilainya tidak terukur. Jika sekte tertentu mampu mengendalikan reruntuhan Sein Ungu, akan sulit membayangkan seberapa kuat mereka nantinya. Tidak sulit untuk menyerang reruntuhan Sein Ungu dengan gabungan tiga sekte. Tapi selama roh parsial Sein Ungu ada di sana, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Wajah suci wanita berjubah bulan sangat menentukan dan di antara ketiganya, dia adalah yang terkuat. Meskipun kekuatan roh parsial Purple Knight Sein Lord telah kehilangan lebih dari 90% kekuatannya setelah semua milenium ini dan kendalinya atas reruntuhan melemah, ia telah bergabung dengan inti reruntuhan dan dapat menghancurkannya dengan sebuah pikiran. Mendengar ini, kerangka emas dan manusia iblis terdiam. Meskipun tiga sekte bisa menembus reruntuhan Sein Ungu, itu tidak sepadan. Bagaimanapun, pemiliknya pernah menjadi Tuan Suci Malam Ungu yang telah mengejutkan ribuan klan. Lalu apa yang Bibi Dewi sarankan? Kerangka emas itu bertanya, meskipun kita tidak bisa menyerang, kita bisa mencoba meningkatkan kecepatan roh parsial yang kehilangan energinya. Dalam sepuluh tahun atau bahkan lebih pendek, roh parsial akan kehabisan energi dan kemudian kita bisa masuk dengan aman. Wanita berjubah bulan tersenyum dan berkata, kerangka emas dan pria iblis dengan samar menganggupkan kepala mereka. Runtuhan Sein Ungu tidak bisa diserang dengan paksa. Mereka hanya bisa memakainya dan ini membutuhkan kesabaran. Puluhan tahun bagi mereka adalah waktu yang mereka butuhkan untuk memasuki pengasingan sekali. Tapi kali ini, roh parsial Sein Ungu tampaknya telah menyadari bahwa akhir hidupnya akan segera datang dan menggunakan beberapa metode untuk membuka jalan dan terhubung dengan tempat lain. Kekhawatiran muncul di kening wanita berjubah bulan. Kau khawatir, bahwa roh parsial Sein Ungu menggunakan banyak energi untuk memilih pewaris. Kerangka emas itu berkata, betul sekali, saat ini sepertinya satu atau dua orang luar telah memasuki reruntuhan. Kita harus tahu itu karena nenek moyang kita memiliki hubungan dengan Lord Sein Malam Ungu sehingga kita diizinkan masuk ke dalam reruntuhan. Wanita berjubah bulan menganggupkan kepalanya. Aie, sudah lama sekali tapi tidak adakah kejeniusan sama sekali yang ingin diambil alih oleh Purple Sein Partial Spirit. Pria iblis itu menggelengkan kepalanya dengan tidak sabar. Tiga sekte memiliki sejarah panjang dan jumlah keajaiban yang mereka hasilkan tidak terhitung. Rupanya, Lord Sein Malam Ungu memiliki garis keturunan samar dari 10 ribu ras kuno dan persyaratannya untuk pewaris mungkin juga membutuhkan garis keturunan 10 ribu ras kuno. 10 ribu ras kuno, apakah kamu bercanda? Dari zaman kuno hingga sekarang, bagaimana garis keturunan legendaris seperti itu bisa muncul dengan begitu mudah? Dalam 10 ribu tahun terakhir, kami hanya mendengar satu dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya. Itu benar, garis keturunan 10 ribu ras kuno semuanya adalah garis keturunan terlarang yang menentang surga. Misalnya, Heaven's Legacy Rache dari Heaven's Legacy Inheritance terpecah menjadi cabang yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di seluruh dunia. Rupanya, perlombaan cahaya peringkat ke-7 dalam 10 ribu ras kuno adalah inkarnasi cahaya dan ketika seseorang dari perlombaan cahaya mati, mereka akan membuat area tempat mereka berada dalam kecepatan hingga ribuan tahun. Ketika ketiganya menyebutkan 10 ribu ras kuno, mereka semua hormat. Bahkan Purple Night Saint Lord yang terkenal hanya memiliki garis keturunan Tentousan Ancient Rache yang samar. Keruntuhan Sein Ungu, di dalam ngarai misterius. Para jenius dari tiga sekte sedang mendiskusikan cara menyerang pohon Yao yang mengjulang. Ada total lima True Lord Rangs dan Lusinan True Mystic Rangs. Namun, Ye Yanyu dan Zhuang Waner, yang terkuat terluka. Jika saudara Lutyanyi tiba, peluang kita untuk membunuh pohon mengjulang Yao akan meningkat pesat. Kita bisa menunggunya dan mengirim orang untuk menemukannya. Ye Yanyu menyarankan, dia telah menggunakan perlindungan dewa kekosongan sebelumnya dan dengan kultifasi Lutyanyi, dia akan bisa merasakannya jika dia tidak terlalu jauh. Huff! Indra semua orang dibatasi di reruntuhan Sein Ungu dan Lutyanyi sudah lama tidak muncul. Mungkin dia dibatasi oleh semacam warisan. Lutyanyi mungkin sudah memasuki istana berharga reruntuhan. Kami tidak bisa menunggu lama. Istana Tebing Hitam dan Istana Setan bulan keduanya segera membalas. Lutyanyi terlalu kuat dan jika dia tiba, Istana Tebing Hitam dan Istana Setan bulan hanya bisa berdiri di samping. Mengapa kita tidak beristirahat setengah hari dan mereka yang terluka dan pulih? Jika saudara lu telah merasakan perlindungan dewa kekosongan, dia pasti bisa tiba dalam waktu setengah hari. Saat ini, saudara Li Hong dan Tuan Sejati lainnya yang tidak terluka dapat menguji pohon mengjulang Yao. Ye Yanyu menyarankan dan Istana Tebing Hitam dan Istana Setan bulan setuju. Bagaimanapun, Zhuang Waner dan Cigui sama-sama terluka parah dan perlu istirahat. Sementara ketiganya berbicara, suara Zhao Yufi terdengar di benak Zhao Feng dan bayangannya menjadi semakin jelas. Itu sangat keren. Suara dan penampilanmu bisa muncul di pikiranku. Zhao Feng tidak bisa tidak mengagumi. Hei hei, aku mendapat bantuan Sister Purple Knight, tapi sayangnya kekuatannya semakin lama semakin lemah terutama karena dia secara paksa terhubung ke area Azure Flower. Sekarang dia tidak bisa sepenuhnya mengendalikan reruntuhan atau dia bisa membiarkan saudara Zhao Feng masuk ke Istana Berharga Reruntuhan hanya dengan satu pikiran. Zhao Yufi tersenyum dan berkata dengan sedikit khawatir. Zhao Feng tahu situasi kasar dari reruntuhan Sein Ungu. Meskipun pemilik asli reruntuhan telah lama jatuh, masih ada keinginan dari jiwanya yang tertinggal, yaitu roh parsial Sein Ungu. Sister Purple Knight yang dibicarakan Zhao Yufi seharusnya adalah roh parsial Sein Ungu. Apa yang saya bisa bantu? Zhao Feng langsung ke intinya. Jika Zhao Yufi menjadi pewaris reruntuhan Sein Ungu, Zhao Feng juga akan diuntungkan. Keduanya berasal dari keluarga yang sama dan hubungan mereka selalu baik. Pertama, Sister Purple Knight telah kehilangan terlalu banyak kekuatan. Dia perlu membantu saya menjadi pewaris dan dia telah kehilangan hampir semua kendali dimensi. Satu-satunya keuntungan yang kita miliki adalah kita bisa melihat di mana-mana di reruntuhan. Zhao Yufi berhenti sejenak seolah menunggu Zhao Feng mencerna ini. Oh, lalu bukankah ini berarti kita bisa mengetahui setiap rahasia di reruntuhan? Mata Zhao Feng berbinar. Ya, tapi sekarang ada masalah. Ngarai tempat saudara Zhao Feng berada adalah salah satu sumber energi reruntuhan dan salah satu titik lemah. Setelah pohon mengjulang Yao dibunuh, titik lemah ini akan menjadi lebih jelas dan membentuk cacat. Jika cacatnya cukup besar, para ahli dari dunia luar dapat memasuki reruntuhan dan mengganggu warisan saya. Misi Zhao Feng. Setelah pohon mengjulang Yao dibunuh, titik lemah ini akan menjadi lebih jelas dan membentuk cacat. Jika cacatnya cukup besar, para ahli dari dunia luar dapat memasuki reruntuhan dan mengganggu warisan saya. Mendengar ini, ekspresi Zhao Feng menjadi serius. Kamu menginginkan aku untuk hentikan para murid dari tiga sekte yang menyerang pohon mengjulang Yao. Dia tidak bisa membantu tetapi mengambil napas ringan. Setelah pohon mengjulang Yao terluka oleh perlindungan dewa kekosongan, itu telah meninggalkan cacat yang jelas dan para murid dari tiga sekte bertekad untuk menjatuhkannya. Jika Zhao Feng ingin menghentikan mereka, dia harus melawan mereka. Ini tidak realistis untuk brother Zhao Feng saja, tetapi Sister Purple Knight akan mencoba yang terbaik untuk membuat reruntuhan istana berharga turun. Itu akan dapat melindungi pohon Yao yang mengjulang dan memberi Zhao Feng kesempatan untuk menerima warisan. Zhao Yufei menjelaskan dan ini membuat Zhao Feng menghela nafas kecil. Dia tidak berpikir bahwa ngarai misterius ini adalah salah satu reruntuhan sumber kekuatan dan sangat penting. Setelah pohon mengjulang Yao dibunuh, hilangnya kekuatan akan meningkat dan cacat besar mungkin muncul. Saudara Zhao Feng hanya perlu menghentikan tiga sekte sampai istana berharga reruntuhan turun. Zhao Yufei menambahkan, Zhao Feng mengangguk, tugasnya hanya mendukung. Jika itu bisa diselesaikan, itu yang terbaik tetapi jika tidak bisa, dilakukan tidak ada yang bisa dia lakukan. Kekuatan utamanya adalah istana berharga reruntuhan. Setelah istana berharga reruntuhan turun, Zhao Feng akan dapat menyentuh inti dari reruntuhan Sein Ungu dan bahkan mungkin mendapatkan warisannya sendiri. Dengan bantuan Zhao Yufei, peluang Zhao Feng akan jauh lebih tinggi daripada yang lain. Kapan istana berharga reruntuhan akan turun? Zhao Feng bertanya, setidaknya beberapa jam dan paling banyak satu setengah hari. Zhao Yufei menjawab. Dalam pikirannya, setelah berbicara dengan Zhao Yufei, Zhao Feng lebih memahami situasi reruntuhan Sein Ungu. Roh parsial Sein Ungu, yang mengendalikan reruntuhan Sein Ungu akan segera mati dan tujuan keberadaannya adalah untuk menemukan pewaris. Namun, ia tidak menemukan pewaris sejak awal keberadaannya dan saat akan berakhir, ia samar-samar merasakan seorang kandidat. Oleh karena itu, roh parsial Sein Ungu menggunakan sisa wasiatnya untuk membayangi warisannya ke area bunga azure dan karena peringkatnya cukup tinggi dan tidak seperti warisan-warisan surga yang hanya menurunkan sebagian dari warisannya, ia menghadapi kekuatan besar. Titik, untungnya, kekuatan Purple Sein Ruin mirip dengan Zhao Yufei dan bisa turun. Saudara Zhao Feng, Anda dapat meminta apa yang Anda inginkan dan Sister Purple Knight akan melakukan yang terbaik untuk memuaskan Anda. Zhao Yufei tiba-tiba berkata, Zhao Feng terdiam, roh parsial Sein Ungu hampir kehilangan kendali penuh atas reruntuhan atau yang lain, itu bisa mengusir murid-murid dari tiga sekte hanya dengan satu pikiran. Jelas, roh parsial Sein Ungu sedang sekarat dan telah kehilangan banyak kemampuan aslinya. Bisakah itu menghilangkan batasan indraku? Zhao Feng meminta sesuatu yang realistis. Bisa, Zhao Yufei menjawab setelah beberapa saat. Sua, Zhao Feng merasa energi mentalnya menjadi ringan dan batasan dari reruntuhan menghilang. Dia tidak bisa membantu tetapi dipenuhi dengan sukacita. Tanpa pembatasan reruntuhan pada energi mentalnya, kemampuan penuh mata spiritual Tuhannya dapat digunakan. Ini berarti bahwa indra Zhao Feng sangat kuat dan bahkan lebih kuat daripada yang ada di alam inti asal di reruntuhan. Pada saat yang sama, mata spiritual dewa Zhao Feng menangkap gumpalan kekuatan tak terlihat yang memasuki dimensi energi mentalnya. Memeriksa, Zhao Feng membuka mata spiritual Tuhannya dan mengunci kekuatan tak terlihat ini. Sua, pada saat berikutnya, mata spiritual dewa Zhao Feng sepertinya melihat melalui rintangan. Ada seorang gadis berpakaian ungu duduk di sebuah bangunan elegan mencoba memperbaiki kunci kristal di depannya. Di sebelahnya ada seorang wanita lemah yang bisa menghancurkan negara dengan penampilannya. Meskipun tubuhnya tidak fisik dan terdiri dari cahaya ungu, setiap tindakan dan senyumnya mengandung bangsawan yang unggul. He he, tanpa batasan reruntuhan, semuanya berbeda. Zhao Feng tertawa ringan, melalui mata spiritual Tuhannya, dia menelusuri kekuatan tak terlihat ke istana berharga reruntuhan dan melihat pemandangan ini. Dia menyadari, bahwa dengan meningkatnya energi mentalnya, mata spiritual Tuhannya menjadi lebih berguna. Gadis berpakaian ungu itu jelas adalah Zhao Yufei dan sosok samar di sebelahnya tanpa diragukan lagi adalah roh parsial sein ungu. Bagaimana ini mungkin, roh parsial sein ungu memandang Zhao Feng dengan tidak percaya. Lebih tepatnya, di mata surga, di atas tetapi yang terakhir menghilang dengan, sua, seolah-olah itu tidak pernah ada. Ngarai misterius, pikiran Zhao Feng kembali ke tubuhnya. Dia telah menelusuri energi itu kembali ke sisi lain, terutama untuk melihat bagaimana keadaan Zhao Yufei. Sudah pasti bahwa Zhao Yufei tidak terancam, tetapi sebaliknya, dia menerima warisannya. Zhao Feng terlalu berhati-hati dan karenanya menggunakan ini. Dia tidak menyadari betapa terkejutnya roh parsial sein ungu ketika dia melihat ini. Sua, dalam benaknya, sosok roh parsial sein ungu muncul di sebelah Zhao Yufei. Apalagi yang ada di sana, Zhao Feng santai setelah memastikan Zhao Yufei aman. Matamu, kata roh parsial sein ungu. Apa? Hati Zhao Feng segera tergerak. Pemilik asli reruntuhan pernah menjadi master di Mystic Light Realm dan pengetahuannya jelas tidak sederhana. Mungkin dia tahu sumber roh parsial sein ungu. Berpikir sampai di sini, Zhao Feng mengharapkan apa yang akan dikatakan oleh roh parsial sein ungu selanjutnya. Saya hanya memiliki sebagian kecil dari ingatan yang saya miliki ketika saya masih hidup. Jika saya masih hidup sekarang, saya mungkin bisa melihat sumber mata Anda. Namun, roh parsial sein ungu mengerutkan alisnya dan mengatakan sesuatu yang tidak berguna, membuat Zhao Feng terdiam. Meskipun garis keturunanmu bukan dari 10 ribu ras kuno, matamu pasti terhubung dengan 10 ribu ras kuno. Roh parsial sein ungu berkata dengan gembira. Zhao Feng tidak merasa banyak setelah mendengar ini. Dia bahkan tidak tahu apa itu 10 ribu ras kuno. Yang dipedulikan Zhao Feng adalah apakah ada warisan yang cocok untuknya di istana berharga reruntuhan. Sayangnya, tidak ada warisan yang cocok untuk garis keturunan matamu. Anda lebih cocok untuk dao jiwa kuno atau warisan dari delapan mata dewa agung. Tentu saja, mundur selangkah, istana berharga reruntuhan memang memiliki keterampilan atau warisan berbasis kilat mengenai garis keturunan es Anda. Roh parsial sein ungu berkata dengan menyesal. Setidaknya ada sesuatu. Zhao Feng menghela nafas. Dia tidak menemukan warisan yang benar-benar cocok dalam pertemuan naga sejati suci. Tapi untungnya kali ini, ada warisan petir di reruntuhan sein ungu atau warisan elemen es yang cocok dengan garis keturunannya. Zhao Feng sudah puas dengan ini. Jika dia bisa membantu Zhao Yufei menjadi pewaris reruntuhan, maka manfaat Zhao Feng akan jauh lebih besar dari yang diharapkan. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng cukup mengerti dan memutuskan hubungan dengan Zhao Yufei dan roh parsial sein ungu. Saat ini, yang perlu saya lakukan hanyalah menunggu istana berharga reruntuhan dan mengulur waktu agar pohon mengjulang Yao tidak terbunuh. Zhao Feng berpikir, saat ini, Li Hong adalah murid dari tiga sekte yang akan menyerang pohon mengjulang Yao dan mengujinya. Ye Yanyu dan Zhuang Waner sama-sama menggunakan waktu ini untuk memulihkan diri dan serangan tuan sejati hanya Li Hong dan Mo Yu dari istana Tebing Hitam. Dua trulor rangs memimpin 20 hingga 30 murid dan menyerang celah di pohon mengjulang Yao dari waktu ke waktu. Hahaha, pohon Yao yang mengjulang ini tidak sekuat yang kubayangkan. Li Hong mengirim rentetan serangan dan bagian depan dan riak petir dan air meledak di cabang-cabang pohon Yao yang mengjulang. Para murid di belakang juga melepaskan keterampilan mereka. Perlindungan Void God menciptakan celah bagi para murid dan di area ini, hampir tidak ada cabang. Pohon mengjulang Yao hanya bisa berdiri di sana dan dipukul. Alis Zhao Feng berkerut saat wajahnya menjadi serius. Bukan karena Li Hong kuat dan memiliki kepemimpinan yang baik. Hanya saja lawannya melemah. Serangan Void God Protection terlalu kuat dan telah membuka jalan bagi tiga sekte. Melihat lebih dekat, Zhao Feng melihat bahwa tubuh utama pohon mengjulang Yao telah muncul dan ada banyak tanda hangus di atasnya. Peng-peng-boom. Serangan terus-menerus datang dari tiga sekte dan mendarat di tubuh utama pohon mengjulang Yao. Untungnya, pertahanan pohon mengjulang Yao sangat kuat dan tempat ini adalah tempat pertahanan paling kuat. Meskipun Li Hong berada di tahap akhir True Lord Reng dan serangannya tampak kuat, serangan air dan kilatnya masih dibatasi oleh kekuatan kayu dan rumput. Namun, jika satu tempat diserang terus-menerus, semut akan tetap membunuh seekor gajah dan akhirnya mengancam pohon Yao yang mengjulang. Aku tidak bisa hanya duduk di sini. Berpikir sampai di sini, Zhao Feng pindah. Apa yang sedang kamu lakukan? Ye Yanyu tiba-tiba membuka matanya dan menatapnya dengan dingin. Saya sangat menyesal atas kematian Yu Luo. Saya ingin membantu sesama taois dari sekte spiritual bulan murni membunuh pohon Yao yang mengjulang, bahkan jika saya tidak terlalu kuat. Zhao Feng bersumpah. Mendengar ini, wajah Ye Yanyu menjadi curiga. Dia tidak percaya Zhao Feng memiliki hati yang baik. Orang ini selamat di antara celah-celah tiga sekte dan tidak pernah kehilangan apapun. Apakah dia akan membantu sekte spiritual bulan murni secara gratis? Baiklah, kamu bisa pergi tapi jangan lupa untuk tidak pergi dalam jarak tiga mil dariku. Ye Yanyu setuju. Bagaimanapun, saran Zhao Feng benar dan bersedia untuk menguji pohon Yao yang mengjulang. Dia tidak bisa menolaknya. Diam-diam, Ye Yanyu memberitahu orang-orang untuk memberitahu Li Hong agar berhati-hati terhadap Zhao Feng. Kalian juga memperhatikan dia. Ye Yanyu memesan satu atau dua orang lagi. Saat mereka lebih sering berinteraksi, Ye Yanyu menemukan bahwa Zhao Feng sangat sulit dikendalikan dan dia tidak bisa melihat apa motifnya. Serigala mengenakan kulit domba. Zhao Feng kedua bergerak. Dia ditemukan oleh beberapa jenius dari sekte spiritual bulan murni. So, dua murid laki-laki yang bermusuhan dengan Zhao Feng bergerak ke kiri dan ke kanan saat mereka melindungi Zhao Feng. Terima kasih. Zhao Feng memberikan tampilan yang nyaman dan mata Ye Yanyu berbinar saat dia melihat sosok Zhao Feng bergerak semakin jauh. Dia merasa tidak nyaman dan kegelisahan ini meningkat saat Zhao Feng semakin menjauh. Bahkan sejak kematian Yu Luo, Ye Yanyu secara naluriah waspada dan berhati-hati terhadap Zhao Feng. Pada saat ini, semua perhatiannya tertuju pada Zhao Feng dan sosok berambut biru menjadi semakin misterius. Seolah merasakan sesuatu, pemuda berambut biru itu berbalik dan tersenyum padanya sambil menatap matanya. Mata kiri misterius itu tampak penuh dengan es tanpa batas dan bisa melihat semua rahasianya. Dalam hal itu, hati Ye Yanyu bergetar dan rasa dingin menyebar ke seluruh tubuhnya seolah-olah dia terlihat terbuka. Zhao Feng menatap Ye Yanyu dalam-dalam sekali lagi sebelum mendekati tempat yang lain menyerang pohon Yao yang mengjulang. Saudara Li Hong, cepat bunuh Zhao Feng. Hati Ye Yanyu melonjak saat matanya berkedip dingin dan suara mendesak terdengar. Apa, bunuh Zhao Feng? Sebagian besar murid dari sekte spiritual bulan murni memandang Ye Yanyu dengan tatapan bingung. Bukankah keduanya bekerja sama? Sebelum Ye Yanyu melindungi Zhao Feng, dan sekarang dia ingin membunuhnya. Perubahan mendadak menyebabkan banyak orang tercengang. Namun, sekte spiritual bulan murni dipimpin oleh Ye Yanyu dan mereka semua mendengarkannya. Pergi, kedua pria di sebelah Zhao Feng meraung kegirangan saat mereka menyerang. Hahaha, suster Ye, kamu akhirnya memikirkannya. Bocah ini tidak cocok dengan mataku. Li Hong tertawa saat dia berbalik dan menyerang Zhao Feng. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Ye Yanyu melakukan ini, dia pasti bersedia. Kenyataannya, Ye Yanyu memberi perintah ini karena, nalurinya, memikirkan kembali bagaimana Zhao Feng pertama kali diancam. Kemudian bagaimana dia menggunakannya untuk melindungi dirinya sendiri dan bertahan di antara tiga sekte, dia bisa melihat situasi dengan jelas bahkan jika dia tidak sepenuhnya memahaminya. Pertama, Ye Yanyu tidak bisa melihat kekuatan sejati Zhao Feng dan kecerdasannya membuatnya merasa seperti kehilangan kendali. Ada poin penting lainnya. Tidak peduli siapa musuh Zhao Feng, mereka tidak berakhir dengan baik, bahkan jika kultivasi mereka lebih tinggi. Yu Luo meninggal saat ia menjadi musuh Zhao Feng. Kedua murid laki-laki telah dibodohi oleh Zhao Feng. Li Hong ingin membunuh Zhao Feng tetapi dia ditipu dan malah kehilangan muka. Pada saat ini, Ye Yanyu tiba-tiba menjadi waspada ketika Zhao Feng meminta untuk membantu Li Hong dan teman-temannya dan karena pandangan terakhirnya. Dia sangat tegas dan begitu dia merasa ada yang tidak beres, dia memerintahkan mereka untuk membunuh Zhao Feng. Naluri wanita ini sangat tajam. Setelah kematian Yu Luo, dia sudah curiga. Zhao Feng tidak berpikir bahwa Ye Yanyu akan bertindak begitu cepat. Dia memang galak, berat, menyerah cepat. Kedua murid laki-laki itu pergi ke arah Zhao Feng dari kiri dan kanannya. Melihat ke bawah, Zhao Feng melihat bahwa dia sudah berada dalam jangkauan akar. Tahan dia, Ye Yanyu memerintahkan saat dia terbang juga. Dia tahu bahwa Zhao Feng sangat cepat dan lebih kuat dari dua murid laki-laki. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah menghentikan Zhao Feng dan memenangkan beberapa waktu untuk Ye Yanyu dan Li Hong. Ekspresi kedua murid laki-laki menjadi serius saat mereka mendengarkan perintah Ye Yanyu dan mencoba untuk menghentikan Zhao Feng. Mulut Zhao Feng dipenuhi dengan ejekan dan kedinginan seolah-olah dia sedang memandang rendah semut. Tepuk-tepuk, kedua murid laki-laki itu jatuh dari langit. Bahkan sebelum tubuh mereka menyentuh tanah, akar keluar dari tanah dan membungkus keduanya. RGGH. Dua jeritan berakhir saat mereka menjadi pupuk baru untuk pohon mengjulang Yao. Para jenius saat ini melebarkan mata mereka. Apa yang baru saja terjadi? Bagaimana dua pembudidaya peringkat true mistik akan jatuh ke tanah? Zhao Feng tidak melakukan apa-apa, yang dia lakukan hanyalah melihat mereka. Teknik mata energi mental, hanya dengan satu pandangan, dia membuat mereka jatuh. Qi Gui, yang sedang beristirahat, berseru saat melihat kebenaran. Si, jenius mengejar dari sekte spiritual bulan murni semua mengambil napas dalam-dalam. Zhao Feng, kamu membunuh dua murid sekte spiritual bulan murni kami dan Yu Luo memang dibunuh olehmu. Anda bersembunyi cukup dalam. Wajah Ye Yan Yu dingin dan niat membunuh darinya tampaknya terwujud. Bahkan True Lord Reng yang normal tidak dapat membuat dua puncak true mistik rangs mati seketika dengan satu pandangan. Zhao Feng telah bersembunyi jauh dan menjadi serigala yang ditutupi kulit domba. Berat, sepertinya kamu adalah pelaku sebenarnya di balik kematian Yu Luo. Jangan pernah berpikir untuk berlari. Beri aku hidupmu. Mata Li Hong merah cerah dan niat membunuh memenuhi wajahnya saat matanya melotot. Qi Yu, tubuh Zhao Feng berkelebat dengan kilat dan dia tampak seperti dewa petir saat jubah bayangan Yin-nya mengepak saat kecepatannya melonjak. Dalam hal kecepatan, Zhao Feng tidak jauh lebih lambat dari Li Hong dari tingkat akhir True Lord Reng. Sua-sua, dalam sekejap mata, Zhao Feng berubah menjadi lebih dari selusin sosok. Beberapa dari mereka adalah ilusi sementara yang lain adalah Yin Sado Doppelganger. Ketika Li Hong tiba, semua sosok itu pergi ke arah yang berbeda dan tubuh asli Zhao Feng disembunyikan di hutan. Dia benar-benar melarikan diri. Wajah Li Hong menjadi bengkok di bawah niat membunuhnya yang sangat besar. Sua, sosok samar Zhao Feng tiba-tiba muncul di dekat tanah saat kabur. Bajingan, mati. Li Hong melepaskan amarah dan amarahnya dan dia melompat ke arah Zhao Feng. Pada saat ini, semua emosinya telah dilepaskan dan dia lupa tentang bahaya di tanah. Saat Li Hong semakin dekat dan semakin dekat ke tanah, akar di bawah mulai bersiap-siap. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Li Hong melakukan hal yang sama seperti Yu Luo sebelumnya dan menyerbu ke tanah? Yu Luo dipenuhi dengan keserakahan dan Li Hong kehilangan akal sehatnya karena kemarahannya. Para murid yang menyaksikan dari tiga sekte merasa ada yang tidak beres. Li Hong? Hati-hati. Ekspresi Ye Yan Yu berubah drastis saat dia berteriak. Suaranya seperti guntur saat menggelegar di benak Li Hong. Merusak. Ye Yan Yu melambaikan tangannya dan seberkas cahaya bulan menerobos udara dan menghancurkan sosok Zhao Feng. Itu hanya dopelganger Yin Sado. Li Hong terbangun dari mimpinya dan menyadari bahwa dia sangat dekat dengan tanah dan hampir dalam jangkauan akar. Kiyu-kiu-kiu. Akar menembus bumi dan menembak ke arah Li Hong. Li Hong meraung dan mengirimkan sinar air dan kilat saat sosoknya berubah menjadi busur petir yang mendorong ke samping akar dan terbang ke langit. Pada saat terakhir, Li Hong telah menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri. Sangat dekat, Li Hong yang baru saja lolos dari kematian dipenuhi keringat dingin. Sayangnya, hanya melewatkan kesempatan ini, Zhao Feng merasa sedikit menyesal saat dia berdiri di tanah. Eye of heart-nya hendak mengelabui Li Hong tetapi itu dilumpuhkan oleh Ye Yan Yu. Pada saat itu ketika Li Hong dipenuhi dengan kemarahan, sebuah cacat muncul di hatinya dan mata hati Zhao Feng mengambil keuntungan darinya. Jika Ye Yan Yu tidak tiba tepat waktu, sekte spiritual bulan murni akan kehilangan kejeniusan True Lord Reng tahap akhir. Yang aneh adalah bahwa Zhao Feng berdiri di tanah tetapi dia tidak menerima serangan apapun dari pohon Yao yang mengjulang. Ye Yan Yu dengan dingin mengunci tempat Zhao Feng berdiri. Keadaan hatinya, serta kemampuan lainnya, jelas lebih kuat dari Li Hong. Zhao Feng mengerti betapa menakutkannya Ye Yan Yu dan dia terus melakukan perjalanan menuju pohon Yao yang mengjulang. Kenapa dia tidak diserang oleh pohon mengjulang Yao? Alis Ye Yan Yu berkerut tapi dia tidak mengejar Zhao Feng. Zhao Feng berada dalam jangkauan serangan dari pohon mengjulang Yao tapi dia tidak diserang olehnya. Tidak ada orang lain yang memiliki hak khusus ini. Cheng Cheng Sou. Zhao Feng terus melompat dan mendarat di cabang-cabang pohon Yao yang mengjulang. Apa-apaan? Mengapa pohon mengjulang Yao tidak menyerangnya? Orang ini tidak hanya aneh. Para jenius dari tiga sekte menatap dengan mata melotot saat mereka melihat Zhao Feng berjalan dengan mudah di antara cabang-cabang pohon Yao yang mengjulang. Pohon mengjulang Yao sepertinya mengabaikan keberadaannya. Teng. Zhao Feng mendarat di area bagian dalam pohon mengjulang Yao dan menganggupkan kepalanya dengan lemah pohon mengjulang Yao. Mari kita bertarung bersama. Hu. Cabang-cabang pohon mengjulang Yao bergetar saat berbicara melalui energi mental. Ketika Lord Purple Saint mengatakan bahwa ada bala bantuan, saya pikir itu setidaknya akan menjadi true Lord Reng. Ya, tapi sepertinya itu hanya kamu. Pohon mengjulang Yao agak kecewa. He he. Pohon mengjulang Yao, jika saya dapat membantu Anda mengalahkan kelompok orang ini dan membantu Anda memulihkan setengahnya, bagaimana Anda akan membalas saya? Zhao Feng tersenyum. Pohon mengjulang Yao jelas tidak terlalu memikirkan penguatannya. Namun, ini normal karena kultivasi Zhao Feng tidak cukup tinggi. Hanya mereka yang berada di peringkat tuan sejati atau lebih tinggi yang akan memasuki mata pohon mengjulang Yao. Ada lima true Lord Rangs dan lusinan true Mystic Rangs. Anda pikir Anda bisa mengalahkan mereka sendirian dan membantu saya pulih setengahnya? Junior, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri dan meremehkan kekuatan perlindungan Void God. Kata pohon mengjulang Yao, berhenti. Zhao Feng menyela pohon mengjulang Yao jika saya benar-benar melakukan ini, bisakah Anda membiarkan saya berkultivasi sedikit dengan jiwa esensi roh kayu Anda? Huff, jika kamu benar-benar bisa melakukannya dan membantuku melewati ini, apa salahnya aku membiarkanmu berkultivasi menggunakan jiwa esensi roh kayu asalku? Pohon mengjulang Yao langsung setuju. Sepuluh tuan sejati, Zhao Feng dan pohon mengjulang Yao segera mencapai kesepakatan. Di hutan, Ye Yan Yu, Li Hong dan Mo Yu dari Istana Tebing Hitam mengamati pohon Yao yang mengjulang. Zhao Feng benar-benar berhasil bekerja sama dengan pohon mengjulang Yao. Li Hong mengertakkan gigi. Setelah baru saja melewati pintu kematian, punggungnya basah oleh keringat dingin dan para jenius dari tiga sekte semua menemukan perubahan dalam situasi. Pada titik waktu ini, Zhao Feng berdiri di cabang-cabang pohon mengjulang Yao tetapi yang terakhir tenang dan tidak menyerangnya. Orang ini sudah merencanakannya sejak lama dan dia adalah serigala yang bersembunyi di kulit domba. Beberapa murid sekte dibunuh olehnya, termasuk Yu Luo di True Lord Reng. Jika bukan karena reaksi cepat saya, Saudara Li Hong mungkin akan. Wajah Ye Yan Yu dipenuhi dengan niat membunuh dan dadanya naik turun. Sejak memasuki reruntuhan Sein Ungu, tidak ada yang pernah membuatnya begitu marah sehingga dia ingin membunuh mereka sendiri. Sejak awal, Ye Yan Yu tampaknya mengancam Zhao Feng tetapi pada kenyataannya, dia adalah payung terbesarnya. Jika bukan karena Ye Yan Yu, Zhao Feng, orang luar tidak akan bisa berjalan dengan mantap dan mendapatkan keuntungan di antara tiga sekte. Jika bukan karena aku, Yu Luo dan mereka tidak akan mati. Titik, Ye Yan Yu merasa bersalah dan terhina. Tangan gioknya mengepal dan giginya hampir menembus bibirnya. Namun, hatinya kuat dan dia segera tenang. Ye Yan Yu tahu bahwa menghadapi Zhao Feng yang berspesialisasi dalam energi mental, setiap cacat dalam pikiran akan digunakan. Deli Ye, sebelum kamu datang, tiga gigi jahat hampir semuanya mati di tangan orang ini. Dia bahkan lolos dari skill pelacakan Cigui tanpa terluka. Mo Yu berkata dengan sungguh-sungguh. Dia telah mendengar Cigui berbicara tentang Zhao Feng. Kakak Ye, bagaimana kamu akan digunakan oleh bocah dengan kecerdasanmu? Li Hong menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tidak puas. Jika bukan karena dia melindungi Zhao Feng, yang terakhir akan merasa sulit untuk hidup dengan baik. Ini salahku tapi santai, aku akan membunuhnya sendiri. Ye Yan Yu berkata dengan dingin. Pada saat yang sama, dia mulai berpikir tentang bagaimana dia jatuh ke dalam rencana Zhao Feng. Dalam sekejap, dia menyadari poin kunci yang merupakan bagian paling penting dari rencana ini atau Ye Yan Yu tidak akan digunakan. Kecil, pencuri, kucing, sosok Ye Yan Yu gemetar saat dia meludahkan kata demi kata. Ini adalah bagian paling aneh dari rencananya. Zhao Feng bahkan tidak mengenal Ye Yan Yu sebelum dia bertemu dengannya. Jika keduanya tidak saling mengenal, mengapa Zhao Feng menipunya? Poin kunci sebenarnya adalah kucing pencuri kecil. Kucing kecil pencuri itu bertemu dengan Ye Yan Yu dan dengan sengaja membawanya ke pemilik aslinya, dan sepertinya mengancamnya. Kucing kecil pencuri, Ye Yan Yu dengan dingin menyebarkan indera spiritualnya untuk mendeteksi kucing pencuri kecil itu. Namun, kemanapun indera spiritualnya pergi, melalui pakaian dan cincin interspatial, dia tidak dapat menemukan jejaknya. Miau, miau, seekor kucing abu-abu perak gelap yang sedikit lebih besar dari telapak tangan berdiri di bahu Zhao Feng. Manusia dan kucing menemani satu sama lain seolah-olah mereka adalah satu. Kucing pencuri kecil, rencanamu berbahaya tetapi hadiahnya cukup bagus. Zhao Feng tersenyum tipis dan membelai telinga kucing kecil pencuri itu. Miau, miau, kucing pencuri kecil itu mengayunkan cakarnya dan melakukan beberapa tindakan, menandakan kepahitan yang dihadapinya. Segera setelah itu, kucing pencuri kecil itu meludahkan sebagian dari rumput pengembalian kehidupan ke tangan Zhao Feng. Rumput pengembalian hidupku, kucing pencuri kecil, beraninya kamu mencurinya. Wajah Yei Yanyu menjadi hijau dan merah. Matanya cukup untuk membunuh orang. Dengan sikapnya yang tenang dan tenang, dia tidak pernah begitu marah sebelumnya. Kucing kecil pencuri itu masih sangat mementingkan emosi dan hanya mencuri satu bagian dari rumput pengembalian kehidupan atau mengapa cincin interspatialmu masih memiliki barang. En, itu juga memberitahuku untuk tidak membunuhmu. Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Meskipun kucing pencuri kecil itu telah menipu Yei Yanyu, itu hanya mencuri rumput pengembalian kehidupan dan menyelesaikan apa yang diminta Zhao Feng. Lagi pula, Yei Yanyu cukup baik pada kucing pencuri kecil itu. Aku tidak butuh belas kasihannya. Aku akan membunuh anak nakal ini sendiri. Kucing kecil pencuri, aku tidak menyalahkanmu karena kita semua memiliki sisi yang berbeda. Mata Yei Yanyu menjadi lebih hangat saat mendarat di kucing kecil pencuri itu. Ketika keduanya berpasangan, kucing pencuri kecil itu memberinya banyak keberuntungan dan saat-saat menyenangkan. Miau miau, kucing pencuri kecil itu melambaikan cakarnya lagi dan sepertinya memintanya melakukan sesuatu. Apa, Anda ingin saya dan dia? Itu tidak mungkin. Wajah Yei Yanyu menjadi merah dan dia hampir memuntahkan setegup darah. Meskipun tidak ada orang lain yang mengerti, Zhao Feng masih tahu apa arti kucing pencuri kecil itu. Masuk ke sana, Zhao Feng tanpa ekspresi melemparkan kucing kecil pencuri itu ke dalam tas hewan peliharaan spiritual dengan meraih telinganya. Setelah itu, dia tidak peduli dengan Yei Yanyu dan teman-temannya lagi dan mengambil kehidupan rumput pengembalian yang dia berikan kepada pohon mengjulang Yao. Ini adalah rumput yang mengembalikan kehidupan. Saya percaya saya telah menyelesaikan setengah dari janji saya. Kata Zhao Feng. Rumput pengembalian kehidupan. Pohon mengjulang Yao terkejut dan mengambilnya dengan embusan angin hijau. Batang utamanya terbuka seperti mulut dan memakan life returning grass. The life returning grass memang layak menjadi harta karun legendaris. Bahkan kerusakan yang disebabkan oleh Void God Protection mulai pulih. Nak, sepertinya aku meremehkanmu. The life returning grass sudah cukup untuk menyembuhkan setengah dari luka-lukaku, tetapi separuh lainnya dari kesepakatan adalah bahwa kamu perlu mendorong kembali para jenius ini, yang tidak semudah itu. Pohon yang mengjulang Yao tertawa. Zhao Feng berdiri di dahan pohon saat rambut birunya tertiup angin dengan lembut. Dia tidak bergerak sama sekali dan sepertinya menjadi bagian dari pohon Yao yang mengjulang. Hanya bertahan, jangan menyerang. Ini adalah rencana Zhao Feng. The towering tri Yao adalah perlindungan terbesar Zhao Feng dan mereka memiliki keuntungan di lanskap. Tiga sekte tidak langsung menyerang. Mungkin itu karena, pengkhianatan mendadak, Zhao Feng membawa terlalu banyak kejutan untuk tiga sekte. Lima Raja Sejati, Ye Yanyu, Suang Waner, Li Hong, Cigui dan Mo Yu berkumpul dan mulai berbicara. Di antara True Lord, Cigui menghususkan diri dalam keterampilan mata dan kami harap Anda dapat memberikan segalanya dalam pertempuran yang akan datang. Ye Yanyu menyarankan, di antara para jenius yang memasuki reruntuhan, garis keturunan mata Cigui bisa dikatakan termasuk yang terbaik. Kembali ke gua, teknik rahasianya bahkan telah melukai Ye Yanyu. Garis keturunan mata anak nakal ini kuat tetapi dia belum mencapai peringkat Tuan Sejati pada akhirnya dan aku memiliki keyakinan pada garis keturunan mata yang berhadapan. Namun, saya masih terluka karena menggunakan keterampilan terlarang sebelumnya dan saya tidak seratus persen yakin. Cigui menangis getir di dalam hatinya. Pada kenyataannya, dia meminta dua sekte lainnya untuk harta karun. Ye Yanyu dan Zhuang Waner saling memandang sebelum mengambil beberapa harta dari item interspatial mereka. Ini sudah cukup untuk membantu pemulihan Cigui. Terima kasih atas semua bantuan Anda. Biarkan aku sembuh sedikit dan kemudian Black Week Aiku akan bisa melawan bocah itu. Suara Cigui serak dan nyala api putih di matanya tampak berputar saat sebuah titik muncul di tengah. Semua orang mengharapkan dia karena mereka semua pernah mengalaminya. Bahkan jika tidak bisa mengalahkan Zhao Feng, itu masih bisa di atas angin. Mereka meramalkan pertempuran besar antara, garis keturunan mata. Petik 1. Aku juga menantikan ini. Zhao Feng berdiri di pohon dan tidak ada tindakan dari tiga sekte yang lolos dari mata spiritual Tuhannya. Mata jahat hitam Cigui sangat kuat dan Zhao Feng telah mengalaminya secara pribadi ketika Cigui menggunakan mata hantu lentera gelap, yang hampir memaksa Zhao Feng putus asa. Jika bukan karena fakta bahwa Zhao Feng tidak peduli dengan harganya dan akhirnya menghancurkan mata hantu lentera gelap, dia mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Jika sebelumnya, Zhao Feng tidak merasa percaya diri untuk menghadapi garis keturunan mata Cigui secara langsung karena perbedaan kultifasi mereka terlalu besar. Namun, Zhao Feng telah berkembang pesat di reruntuhan dan mata spiritual Tuhannya menjadi lebih kuat. So, so, so. Suara terbang datang lagi dan udara dipenuhi dengan kejahatan. Hebat! Bala bantuan Istana Iblis Bulan kita akhirnya ada di sini. Para jenius dari Istana Iblis Bulan berseru. Rombongan dari Mundiman Peles tiba dan pemimpinnya adalah seorang pria botak dengan armor hitam yang kultifasinya telah mencapai True Lord Rang. Sekarang jumlah True Lord Rang telah mencapai enam. Ini bukan akhir. Satu jam kemudian, lebih banyak bala bantuan tiba. Beberapa berasal dari tiga sekte sementara yang lain berasal dari klan bintang satu di bawah mereka. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak jenius mulai berkumpul di ngarai misterius. Semua ini karena perlindungan Dewa Kekosongan Ye Yan Yu yang memungkinkan semua orang dalam jarak seribu mil untuk merasakannya. Sudah selesai. Seratus orang jenius di sini. Zhao Feng bergumam pada dirinya sendiri. Dua jam kemudian, jumlah pembudidaya True Lord Rang yang hadir telah mencapai sepuluh. Di antara mereka, dua atau tiga telah menembus ke True Lord Rang di Purple Sein Ruins. Lagi pula, ada sejumlah besar jenius puncak True Mystic Rang dan tidak mengherankan bagi pasangan untuk menerobos ke True Lord Rang di reruntuhan. Sepuluh peringkat Tuan Sejati, seratus jenius, semuanya tidak lebih lemah dari keajaiban luar biasa dari benua bunga azure. Untungnya, Lu Tianyi belum tiba. Saya memberi tahu roh parsial Sein Ungu untuk memberinya masalah. Hati Zhao Feng tidak tenang. Sulit membayangkan pertempuran seperti apa yang akan terjadi. Kegugupan dan gemetar karena ketegangan dari pohon mengjulang Yao tidak bisa lepas dari Indra Zhao Feng. Memang, jika tidak ada kecelakaan, dengan kondisi pohon mengjulang Yao saat ini, pohon itu akan musnah dalam waktu maksimal dua jam. 425. Mata jahat hitam. Ngarai misterius. Di dalam hutan. Sepuluh aura True Lord Rang menyebar di langit dan membuat awan berputar. Udara dipenuhi dengan berbagai elemen dan warna. Pada titik waktu ini, kekuatan tiga sekte telah mencapai seratus orang, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Manusia, sepertinya paru kedua dari janjimu akan sulit untuk diselesaikan. Aku tidak bisa menghindari ini. Suara sedih dari pohon mengjulang Yao terdengar di sebelah telinga Zhao Feng. Dalam situasi normal, bahkan jika ada dua kali jumlah True Lord Rangs yang hadir, mereka tidak dapat menghabisi pohon Yao yang mengjulang. Namun, pohon mengjulang Yao telah terluka oleh Void God Protection dan sebuah lubang besar telah muncul. Tidak ada perlindungan di mana lubang itu berada, dan lubang itu belum sembuh. Ini berarti bahwa para jenius dari tiga sekte dapat menyerang pohon Yao yang mengjulang dengan bebas dan karena celah ini pohon mengjulang Yao hanya bisa dipukul dan tidak melakukan apa-apa. Bahkan ahli origin core realm sejati tidak akan mampu menahan ini. Zhao Feng bertengger di pohon dan tanpa ekspresi ini memang sedikit lebih merepotkan daripada yang saya kira. Dibandingkan dengan pohon yang mengjulang, Yao Zhao Feng lebih tenang. Manusia, apakah kamu punya rencana? Apa yang harus saya lakukan? Mungkin karena ketenangan Zhao Feng, pohon mengjulang Yao melihat secerca harapan. Meskipun pohon Yao yang mengjulang kuat, ia hanya bisa duduk di sana dan diserang. Oleh karena itu, semua harapannya mendarat di Zhao Feng. Tunggu sampai mereka datang. Zhao Feng tidak ingin menjelaskan terlalu banyak. Dia membuka mata spiritual dewa dan memeriksa sepuluh dewa sejati. Dengan mata spiritual Tuhan, setiap situasi Lord sejati, elemen keterampilan mereka, status kesehatan, del muncul di hadapannya. Dari sepuluh True Lord, tiga berada di tahap akhir True Lord Rang, empat tahap awal True Lord Rang dan tiga tahap awal True Lord Rangs. Zhao Feng bergumam. Satu-satunya yang Zhao Feng waspadai adalah Ye Yan Yu dan Zhuang Waner. Zhao Feng tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawan salah satu dari mereka secara langsung. Tentu saja, sekarang ini bukan masalah pertarungan tunggal lagi. Zhao Feng menghadapi mereka semua. Ini mulai. 10 jenius True Lord Rang memimpin seratus alam roh sejati dan menuju ke celah pohon mengjulang Yao. Perlindungan celah dihancurkan oleh Void God Protection, hanya menyisakan batang utama yang belum sepenuhnya sembuh. Menyerang. 10 True Lord Rang semuanya mengirimkan serangan jarak jauh dan skill ke arah batang pohon Yao yang mengjulang. Ketika seseorang mencapai True Lord Rang, mereka dapat menyerang target dari jarak seratus yard. Peng-peng bum batang utama dari pohon yang mengjulang Yao menerima serangan terberat dari kepala dan cabang-cabangnya bergetar. Di belakang 10 tuan sejati ada lebih banyak jenius alam roh sejati yang kekuatannya bisa langsung menghancurkan kekuatan kecil. Tidak ada taktik, tidak ada strategi, tetapi jumlah yang luar biasa. Untungnya, tubuh Towering Tree Yao sangat kuat dan bisa menerima kerusakan dari 10 True Lord Rang dan 100 True Spirit Rilem untuk sementara waktu. Manusia, cepat pikirkan sesuatu. Saya hanya bisa berdiri di sini dan dipukul dan akan mati dalam waktu 2 jam. Nada suara The Towering Tree Yao sangat mendesak. Apakah orang-orang ini berpikir bahwa aku tidak ada? Zhao Feng bertengger di dahan dan menyaksikan rentetan serangan dari 3 sekte diam-diam. Dia segera mengerti maksud dari 3 sekte. Selama mereka membunuh pohon Yao yang mengjulang, Zhao Feng akan kehilangan perlindungannya. Pada saat itu, bukankah dia akan dengan mudah ditangkap? Oleh karena itu, jika Zhao Feng tidak melakukan apa-apa, 10 peringkat tuan sejati juga tidak akan melakukan apa-apa. Ayo mulai. Mata spiritual dewa Zhao Feng tiba-tiba terbuka, dan mata kirinya tampak memancarkan es. Sua, hati beberapa ahli rilem spirit sejati bergetar. Membunuh. Serahkan jiwa esensi roh kayu. Arg, kakak senior. Kenapa kau menyerangku? Kekacauan pecah di antara kelompok itu. Beberapa alam roh sejati tiba-tiba kehilangan kendali atas emosi mereka dan menyerang orang-orang di sebelah mereka. Bam, bam, bam. Darah beterbangan kemana-mana saat beberapa murid dari 3 sekte dibunuh oleh orang-orang di sebelah mereka. Mata hati. Mata spiritual dewa Zhao Feng samar-samar mengamati kelompok itu. Hanya dalam waktu singkat, 4 hingga 5 jenius dari 3 sekte dikendalikan oleh mata hati Zhao Feng dan menyerang orang-orang di sebelah mereka. Semua orang hati-hati. 3 sekte panik, dan semua orang hanya peduli pada diri mereka sendiri. Tidak ada seorang pun di bawah True Lord Reng yang bisa memblokir mata hati Zhao Feng dan hanya dalam satu pandangan, emosi mereka dikendalikan. Menghadapi mereka akan bisa, mengkhianati, mereka setiap saat, bagaimana para murid tega menyerang pohon Yao yang mengjulang. Mata ilusi. Serangan Zhao Feng tidak berhenti dan mata spiritual Tuhannya terus memindai. Tepuk-tepuk. Dua murid dari 3 sekte jatuh dari langit dan mendarat di dekat bumi. Suhu. Akar keluar dari bumi dan menyeret para jenius ini ke dalam tanah saat mereka menjadi pupuk baru. Kelompok 3 sekte menjadi lebih kacau. Cigui. Kalau boleh. Mata Ye Yanyu berkilat saat dia berbalik ke arah Cigui. Cigui adalah orang yang berspesialisasi dalam teknik garis keturunan mata yang terbaik di antara 10 tuan sejati. Serahkan dia padaku. Cigui mendengus dingin saat cincin di hidungnya melayang di udara. Ketika Zhao Feng menggunakan garis keturunannya, Cigui sedang menonton. Garis keturunan bocah ini lebih didasarkan pada energi mental. Sebelum aku menghabisinya, tidak ada orang tanpa item pelindung jiwa yang mendekat. Mereka yang berkultivasi lebih rendah dari puncak True Mystic Reng harus menjauh. Cigui memerintahkan dan setelah ini dikatakan, 10 peringkat tuan sejati mulai mengatur diri mereka sendiri. Lebih dari 2 per 3 orang mundur, dan kultivasi jenius yang tersisa telah mencapai puncak True Mystic Reng atau memiliki item pelindung jiwa yang baik. Hem, Zhao Feng akan menyerang tetapi tiba-tiba dia merasakan aura dingin dan jahat memasuki jiwanya. Mata jahat hitam. Mata Cigui menyala dengan nyala putih saat titik gelap misterius muncul di tengah matanya. Keduanya saling memandang dan mata jahat hitam menghadap mata spiritual dewa. Orang luar, biarkan aku melihat seberapa kuat garis keturunan matamu. Cigui mengjilat bibirnya saat niat bertarung muncul di matanya. Memikirkan bagaimana garis keturunan matanya kalah dari lawan sebelumnya, hatinya dipenuhi dengan kengganan dan keinginan untuk benar-benar bertarung. Dan sekarang kesempatan ini akhirnya ada di sini. Mata jahat hitam vs mata roh Tuhan. Bentrokan garis keturunan mata. Peng, titik Black Week Eye milik Cigui tiba-tiba bergetar dan pada saat berikutnya sebuah jembatan tak terlihat tampak memanjang darinya ke Zhao Feng. Para murid dari tiga sekte tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Jembatan hantu, menabrak Zhao Feng dan Zhao Feng merasakan udara jahat melintas dari jembatan. Tubuhnya mulai menjadi dingin saat kekuatan milik Black Week Eye menabraknya. Jiwa seorang ahli normal mungkin akan dihancurkan oleh aura kejahatan yang menakutkan ini dan menjadi cangkang yang tidak memiliki pikiran. Suwa, cakar hantu putih tiba-tiba melesat keluar dari jembatan menuju Zhao Feng. Cakar besar ini cukup untuk menyelimuti seluruh ruangan dan tubuh Zhao Feng telah dikunci oleh jembatan hantu, yang berarti dia tidak bisa mengelak. Untuk bisa mencapai garis keturunan yang begitu dalam. Memang, layak untuk sekte bintang dua. Zhao Feng membuka mata spiritual Tuhannya dan memeriksa keterampilan Cigui. Melalui Black Week Eye, Cigui mencapai batas bagaimana menggunakan aura kejahatan dan metodenya sulit untuk dilawan. Merusak, Zhao Feng mengedarkan kolam es di dalam pikirannya dan berbenturan dengan kekuatan dari jembatan hantu. Mata spiritual dewa mengandung kekuatan yang tampaknya mampu mengejutkan hantu dan dewa dan rasa dingin yang meresap langsung ke tulang dilepaskan. Cakar hantu langsung disingkirkan dengan cara paling sederhana dan hampir pudar. Jembatan hantu mulai bergetar dan menjadi tidak stabil. Pergi, Cigui dengan lembut mengetuk tas hantunya dan dari sana keluar puluhan hantu brutal. Beberapa berbentuk manusia sementara yang lain berbentuk binatang dan aura mereka dilepaskan. Sebagian dari hantu ini bergabung ke dalam jembatan dan jembatan hantu menjadi lebih stabil dan realistis. Bagian lain dari hantu melolong di bawah kekuatan jembatan hantu dan berubah menjadi api putih yang membakar ke arah Zhao Feng. Menggunakan bantuan dari luar untuk meningkatkan teknik garis keturunan matanya. Zhao Feng belajar sesuatu sekarang. Untuk mengalahkan Zhao Feng, Cigui telah membuat banyak persyaratan dari sekte lain dan murid-murid lain dari Istana Tebing Hitam memberinya banyak sumber daya. Cigui bisa dikatakan sangat siap untuk melawan Zhao Feng. Wu, dengan bergabungnya hampir seratus hantu, serangan Black Week Eye milik Cigui menjadi lebih ganas. ZZZ, mata jahat hitam broter Cigui dan metodenya tidak terhitung. Bahkan Ye Yan Yu jalan itu terluka oleh Black Week Eye. Para jenius dari Istana Tebing Hitam tertawa puas. Sembilan True Lord Rangs lainnya juga puas dengan situasi ini. Sepertinya bahkan jika Cigui tidak bisa menang, bocah itu akan ditekan. Ini berarti kita bisa menyerang dengan aman. The True Lord menganggupkan kepala mereka. Mata Ye Yan Yu berkilat Cigui memang tidak mengecewakan kami. Tapi untuk amannya, kami akan mengirim dua True Lord Rangs untuk mendukung Cigui dan jika itu dilakukan dengan baik, kami bahkan dapat membunuhnya. Tanpa sadar, dia merasa tidak nyaman dengan pertarungan Cigui dengan Zhao Feng. Mungkin perhitungan Zhao Feng terhadapnya dan kemisteriusannya telah meninggalkan kesan mendalam pada dirinya. So, so, dua True Lord lainnya dari sembilan True Lord Rangs yang tersisa pergi untuk mendukung Cigui. Pembunuhan ganda. Ketika Zhao Feng dan Cigui bertarung satu sama lain dengan garis keturunan mata mereka, dua raja sejati lainnya datang untuk membantu. Sebanyak tiga peringkat Tuan Sejati menghadapi Zhao Feng. Bocah True Mystic Rangs yang sangat sedikit bisa mati tanpa penyesalan setelah melawan tiga Lord Rangs sejati sekaligus. Salah satu wanita True Lord Rangs berkata. Kulitnya seperti terbuat dari salju dan dia berbicara dengan nada mengejek. Dia adalah salah satu dari dua pangkat Tuan Sejati yang mendukung Cigui dan berasal dari Sekte Spiritual Bulan Murni dan salah satu yang beruntung untuk menembus pangkat Tuan Sejati. Kakak Gong, jangan meremehkannya. Seseorang yang mampu membuat Cigui bertarung dan ditempatkan sangat penting oleh Sister Ye tidaklah sederhana. Saudara Yuluo adalah contohnya. Pemuda berwajah hitam True Lord Rangs tahap awal lainnya memperingatkan. Saudara Yuluo pernah menjadi salah satu dari tiga pria tampan dari Sekte dan saya telah mencintainya selama bertahun-tahun tetapi terlalu takut untuk memberitahunya. Sekarang setelah saya mencapai peringkat Tuan Sejati, saya memiliki kesempatan untuk menjadi miliknya. Tapi sayangnya mimpi ini hancur. Air mata mengalir di mata gadis itu yang segera digantikan oleh niat membunuh yang dingin. Dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk membunuh Zhao Feng. Aku tidak bisa menariknya lagi. Zhao Feng melihat kedatangan dua True Lord Rangs dari sudut matanya. Pada saat ini api putih mengerikan telah membakar hampir tubuh Zhao Feng. Api ini bisa membakar daging dan kekuatan hidup dan bahkan mengikis jiwa. Itu sangat merepotkan. Penggunaan garis keturunan Cigui membuat tingkat mata Zhao Feng meningkat. Dalam situasi normal, Zhao Feng pasti akan bertarung dengan Cigui lebih lama karena dia bisa belajar banyak hal. Namun, situasinya saat ini berbeda. The Towering Tree Yao tidak akan bertahan jika ini diseret lebih dari dua jam dan Zhao Feng menghadapi ancaman dari True Lord Rangs lainnya. Petir api mata dewa. Sebuah cahaya transparan petir dan api berkilau di mata Zhao Feng. Suara mendesing. Bola biru api petir langsung menabrak jembatan hantu dan jeritan datang dari dalam api putih mulai padam. Serangan skill mata dengan elemen petir dan api. Jantung Cigui bergetar saat aura destruktif menyebar melintasi jembatan hantu dan mengenai Black Week Eye miliknya. Weng! Jembatan hantu yang terdiri dari hantu yang tak terhitung jumlahnya mulai bergetar dan memudar. Sejumlah besar hantu mulai merokok dari kekuatan petir dan api yang mengerikan. Pada saat itu, jiwa Cigui sepertinya disambar petir dan api. Ledakan! Segera setelah itu adalah putaran kedua mata dewa api petir yang lebih fokus pada Cigui sendiri. Retakan! Jembatan hantu langsung putus. Dewa hantu menembus void. Mata hitam jahat Cigui berputar dan sinar gelap tiba-tiba melesat keluar yang berhasil memblokir mata dewa api petir. Sinar gelap itu sangat misterius dan dapat memblokir serangan energi fisik maupun mental. Boom! 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 Mata dewa api petir ditembus oleh Cigui dan sepertiga dari sinar itu masih terus menembak ke arah Zhao Feng dan kecepatannya secepat mata dewa api petir. N. Sinar gelap ini, memadatkan semua kekuatan menjadi satu garis lurus untuk serangan paling langsung. Mata spiritual dewa Zhao Feng mulai mencapai kemampuan maksimalnya dan dalam hal berpikir Zhao Feng beberapa kali lebih cepat dari sinar gelap. Ini adalah kekuatan yang diberikan oleh mata spiritual dewa kepadanya. Mata roh Tuhan, salin. Cahaya biru di mata kiri Zhao Feng bersinar dan dalam dimensi mata kirinya, kolam yang membeku mulai beriak. Q. Sinar cahaya dingin keluar dari mata kiri yang berbenturan dengan sinar gelap Cigui. Sinar gelap Cigui pertama kali dibekukan sebelum dihancurkan. Apa yang sedang terjadi? Itu adalah skill rahasia yang sama dengan milikku tapi dengan elemen yang berbeda. Cigui tercengang. Dia telah menyaksikan dewa hantunya menembus void dihancurkan oleh keahliannya sendiri. Q. Api petir yang tersisa di Cigui belum padam dan sinar cahaya dingin masih memiliki setengah dari kekuatannya yang tersisa saat mendarat di tubuhnya. Rasa dingin yang dingin langsung membekukan daging dan jiwanya. Cigui cegukan dan mengerti arti dari kombinasi petir dan api. He he? Jurus ini bisa dikatakan sebagai bentuk mata jiwa yang bervariasi. Sebut saja Ice Soul Shooting Line atau Ice Soul Chas. Zhao Feng tertawa ringan. Eye of Ice Soul berfokus terutama pada pembekuan pikiran dan pikiran lawan dan merupakan serangan terus-menerus. Sedangkan Ice Soul Shooting Line ini tentang ledakan dan seperti dewa hantu Cigui yang menembus void yang dapat memblokir serangan orang lain. Teknik penyalinan. Garis keturunan matamu. Mata Cigui melotot dan mulutnya menganga. Pada saat ini dia terluka ringan dari api petir dan jiwa es. Tetapi tidak ada yang melampaui keterkejutannya sekarang. Mata ilusi. Zhao Feng sekali lagi menggunakan mata spiritual Tuhannya. Saat berikutnya, Cigui muncul di dimensi dingin dengan rantai petir yang mengikatnya. Ilusi membatasi pikiranku. Cigui sedikit terkejut tapi tidak panik. Dia jelas telah melihat keterampilan serupa sebelumnya. Pa-pa-pa. Zhao Feng mencambuk-cambuk logam runcing ke Cigui dan terus menyiksa kesadarannya. Ketika kesadaran energi mental seseorang disiksa secara maksimal, mereka akan menjadi lelah dan pingsan. Cigui jelas tahu situasi apa yang dia hadapi. Masalahnya adalah dia berada di udara dan setelah beberapa nafas dia akan jatuh ke tanah, menjadi pupuk untuk pohon Yao yang mengjulang. Ledakan roh hantu pembalasan, Cigui menggertakkan giginya dan cincin hidung hitamnya bergetar saat melepaskan sumber kekuatan hantu yang kuat. Di dimensi fisik, dahi Cigui mulai terbakar dengan kekuatan hantu yang menciptakan goncangan jiwa yang tak terlukiskan. Huang, gelombang udara hitam mulai mengalir kemana-mana dalam dimensi ilusi dan alis Zhao Feng berkerut. Energi yang dia butuhkan untuk mempertahankan dimensi ilusi secara instan menjadi beberapa kali lebih besar. Cigui akan memaksa keluar. Jika itu adalah pertarungan normal satu lawan satu, Zhao Feng pasti akan menyeretnya keluar karena dia yakin dengan sumber energi mental mata spiritual dewa. Namun, situasinya berbeda sekarang. Lawannya bukan hanya Cigui, ada sembilan true lord rangs lainnya dan dua di antaranya telah tiba. Apa yang sedang terjadi? Cigui sepertinya ditekan. Pemuda berwajah hitam dan wanita anggun itu sedikit terkejut. Belum lama ini bentrokan garis keturunan mereka telah membuat hati para jenius yang menonton bergetar. Namun, jelas Zhao Feng telah membalikkan keadaan dan sekarang menjadi orang yang mengejutkan Cigui. Tubuh Cigui sedikit hangus dan manis muncul di dahinya saat dia berjuang. Sepertinya kita telah meremehkannya. Bahkan Cigui tidak bisa menekannya. Ye Yan Yu yang menonton jauh memiliki ekspresi serius tapi untungnya dua pendukung true lord rangs telah tiba. Zhao Feng dan Cigui berada di titik vital dan tidak bisa diganggu. Ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuhnya. Niat membunuh muncul di wajah wanita elegan itu. Betul sekali. Kami tidak dapat membantu dalam hal garis keturunan mata tetapi jika kami membunuh Zhao Feng, semuanya akan terpecahkan. Pemuda berwajah hitam itu menganggupkan kepalanya. Keduanya cerdas dan melihat di mana masalahnya. So, dua true lord rangs terbang di udara dan semakin dekat dengan Zhao Feng. Meskipun Zhao Feng berdiri di hutan dan di dalam batas-batas pohon mengjulang Yao, ada tujuh pangkat Tuhan sejati lainnya dan banyak alam roh sejati yang membantu. Selama keduanya tidak terlalu dalam dan menyerang dari jauh, mereka masih memiliki peluang sukses yang tinggi. Tiga true lord rangs bekerja sama. Anda melebih-lebihkan saya. Tawa ringan Zhao Feng disertai dengan niat membunuh. Sua, Zhao Feng menarik kembali mata spiritual Tuhannya dan kesadaran Chi Gui langsung kembali ke tubuhnya. Wajahnya pucat pasi dan hampir jatuh di atas kepala terlebih dahulu. Pada saat ini Chi Gui melihat dua pangkat Tuhan sejati lainnya menyerang Zhao Feng. Berhenti. Chi Gui mengutuk. Melalui pertempuran saat itu dia mengerti betapa berbahayanya Zhao Feng. Bahkan true lord rangs yang normal akan kesulitan untuk memblokir keterampilan garis keturunan matanya. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah menggunakan black weak eye-nya yang hanya memiliki 60% dari kekuatan tempurnya yang tersisa untuk menghentikan Zhao Feng. Namun, Zhao Feng mengabaikan gangguan black weak eyes dan fokus pada dua true lord rangs yang mendekat. Kalian semua bisa tinggal di belakang. Zhao Feng tiba-tiba melambaikan tangannya. Sua-sua, dari bawah bumi muncul dua sosok perak gelap yang melesat ke arah pemuda berwajah hitam dan gadis anggun dari belakang. Apa itu tidak bagus? Tanda seru. Mata Chi Gui berkilat dan berseru. Dua sosok perak gelap adalah dua mayat racun perak gelap dan aura mereka sebanding dengan mayat hantu true lord rangs. Dua true lord rangs langsung dijepit diserang oleh dua mayat racun dan Zhao Feng. Gadis elegan itu sedikit di belakang dan langsung disergap oleh dua mayat beracun. Selamatkan aku. Wanita berpakaian elegan berseru. Dia baru saja mencapai true lord rangs belum lama ini dan berada dalam situasi yang sangat berbahaya menghadapi dua mayat beracun. Su-su-su. Di bawah kendali Zhao Feng, dua mayat racun perak gelap melambaikan cakar kala jengking beracun mereka dan merobek ke arah gadis itu. Gadis elegan itu panik saat perlindungan key of true spirit miliknya terkoyak dari cakarnya. Su. Luka berdarah tertinggal di kulitnya yang seputih salju dan begitu racun masuk ke tubuhnya, darahnya membeku. Dia telah setengah melangkah ke pintu kematian. Su-su. Segera setelah itu pakaian dan tubuhnya ditembus oleh dua mayat hantu dan dimakan. Tidak peduli betapa cantiknya dia, pada akhirnya dia masihlah sekelompok tulang. Adegan mengerikan itu membuat tujuh true lord rangs lainnya menarik napas dalam-dalam. Kakak Gong. Pemuda berwajah hitam itu tercengang dengan apa yang dilihatnya. Reaksi pertamanya bukanlah untuk membalas dendam, tetapi untuk lari. Menakutkan. Kekuatan Zhao Feng tersembunyi jauh dan telah menyembunyikan dua mayat hantu. Mata jiwa es. Namun, saat dia terbang beberapa meter, rasa dingin yang aneh menjalar ke seluruh tubuhnya. Dengan kultifasi true lord rangs tahap awal, pikiran dan pikirannya melambat ke tingkat yang bahkan lebih buruk daripada yang ada di true human rangs. Su-su-su. Kedua mayat hantu mencakar dan menggigit dengan marah saat mereka merobek dewa sejati berwajah hitam menjadi beberapa bagian. Itu dua. Zhao Feng tanpa emosi membunuh dua true lord rangs lalu mengarahkan kedua mayat beracun itu ke arah chigui. Pembunuhan ketiga. Hanya dalam waktu singkat, dua true lord rangs telah mati karena mayat racun. Tujuh tuan sejati dan jenius dari tiga sekte tercengang oleh perubahan mendadak ini. Semuanya datang terlalu cepat. Beberapa saat sebelumnya, Zhao Feng sedang ditekan oleh chigui dari pertempuran garis keturunan mata mereka dan dengan kedatangan dua lagi true lord rangs, ini menjadi sangat berbahaya bagi Zhao Feng. Siapa yang tahu bahwa situasinya akan berubah secara tiba-tiba. Dari tiga true lord rangs, dua terbunuh dan sisanya, chigui, berada dalam bahaya besar. Dua mayat beracun yang secara teknis telah mencapai true lord rangs dan memiliki racun yang begitu dominan. Bagaimana ini mungkin? Chigui tidak bisa mempercayai matanya. Seberapa sulit untuk menaikkan mayat hantu ke true lord rangs. Chigui secara pribadi tahu betapa sulitnya ini. Dia telah menghabiskan bertahun-tahun dan sumber daya untuk mendapatkan dua dari mereka, sedangkan Zhao Feng hanya mencuri mereka dari murid istana tebing hitam lainnya dan pada saat itu, keduanya bahkan tidak berada di puncak true mystic rangs. Jamur racun yin bumi. Dia pasti mendapatkan jamur racun yin bumi. Chigui tiba-tiba memikirkan sesuatu dan mengerti. Hanya jamur racun yin bumi yang memiliki kemampuan untuk mengangkat mayat hantu ke peringkat tuan sejati dengan begitu mudah. Selanjutnya, Zhao Feng juga memiliki batu penanda langit, tulang kristal yin mematikan, dan cakar kalajengking raksasa. Dengan begitu banyak bahan top, kedua mayat ini dilapisi baja sampai ke tulang. Pergi, Zhao Feng mengendalikan dua mayat racun perak gelap dan membuat mereka menyerang Chigui. Tidak bagus lari, jiwa Chigui hampir terbang menjauh dari ketakutan. Dia tahu betapa menakutkannya racun kalajengking kuno itu. Selain itu, Zhao Feng memiliki jamur racun yin bumi. Dengan kombinasi dua racun, siapapun yang berdarah akan mati. Selama mayat hantu mengiris kulit mereka, hidup mereka tertinggal. Mata jiwa es, mata spiritual dewa Zhao Feng melintas dengan dingin saat dia mengunci Chigui. Tubuh Chigui membeku dan pikirannya mulai melambat saat kecepatannya langsung menjadi 60-70% lebih lambat. So, dua mayat hantu perak gelap mendekat. Apakah aku akan mati di sini? Chigui merasa seperti membeku dalam es dan aura kematian mendekatinya. Dengan mata jiwa es terkunci padanya, dia pasti tidak bisa melawan dua mayat racun perak gelap dan pasti akan mati jika kulitnya terpotong. Pada saat ini, Chigui menyesal memberi Zhao Feng tulang kristal yin yang mematikan dan cakar kalajengking raksasa. Keduanya memperkuat ketajaman dan racun mayat hantu. Jika Zhao Feng tidak memiliki dua bahan itu, kedua mayat hantu itu hanya akan berada di level True Lord Reng dan tidak akan begitu mengancam. Kakak Chi, Moyu yang kurus dari istana tebing hitam meraung saat dia dengan cepat terbang ke arah ini. Pergi, Chigui menggertakkan giginya dan memanggil mayat darah perak yang tersisa. Dia hanya memiliki dua mayat hantu True Lord Reng, tetapi salah satunya hancur berkeping-keping oleh pohon mengjulang Yao. Tentu saja, kekuatan pertempuran mayat darah perak ini sebanding dengan True Lord Reng tahap awal dan seharusnya bisa menghentikan mereka untuk sementara waktu. Su Su Peng Boom. Dua mayat racun perak gelap pergi menuju mayat darah perak dan mulai saling merobek. Dalam situasi normal, mayat hantu perak darah Chigui bisa bertahan beberapa saat melawan keduanya, tapi sekarang pikirannya melambat karena mata jiwa es dan tidak bisa sepenuhnya mengendalikan mayat darah peraknya. Hanya 60-70% dari kekuatan pertempuran penuhnya yang bisa digunakan. Hanya dalam beberapa pukulan, dua mayat racun perak gelap menekan mayat darah perak. Jika saya bisa mendapatkan mayat darah perak ini, kekuatan saya secara keseluruhan akan meningkat secara dramatis. Sebuah pikiran muncul di benak Zhao Feng. Chigui tidak tahu bahwa pemikiran ini memungkinkan dia untuk bertahan hidup. Jika Zhao Feng benar-benar ingin membunuh Chigui, dia hanya perlu menghentikan mayat darah perak dengan salah satu mayat racun perak gelap kemudian menggunakan mayat racun lainnya dan mata jiwa esnya serta mata dewa api petir untuk menyerang Chigui. Pada saat itu dia akan memiliki setidaknya 70% tingkat keberhasilan. Namun, Zhao Feng menginginkan mayat hantu darah perak. Dia menggunakan mata jiwa esnya untuk menahan Chigui lalu mulai mendorong mayat hantu darah perak ke tanah. Peng-peng-boom. Mayat perak darah Chigui segera dipaksa dekat tanah. Siu-siu-siu. Akar pecah dari bawah tanah. Tinggalkan mayat ini, aku masih punya kegunaan untuk itu. Zhao Feng memberi tahu pohon mengjulang Yao. Lusinan akar langsung menyeret mayat darah perak ke bumi. Selesai. Zhao Feng sangat puas saat dia kemudian mengendalikan dua mayat racun untuk mengejar Chigui. Chigui dipengaruhi oleh mata jiwa es dari awal hingga akhir dan tidak berlari jauh. Sayangnya, meskipun hati Chigui sakit karena kehilangan mayat True Lord Reng, setidaknya nyawanya terselamatkan. Kakak Chi, aku akan menyelamatkanmu. Mo Yu tiba dan pergi untuk memblokir dua mayat beracun. Bam! Mo Yu melambaikan tangannya dan mendorong kembali kedua mayat beracun itu. Orang ini melatih teknik penguatan tubuh mayat dan memiliki tubuh yang mirip dengan mayat hantu, hampir sepenuhnya tahan terhadap racun. Hati Zhao Feng tergerak. Dia mengerti bahwa dari 10 True Lord Rengs, hanya orang ini yang bisa memblokir racun dari mayat hantunya sampai tingkat tertentu. Mata jiwa es. Ekspresi Zhao Feng menjadi dingin saat dia mengarahkan mata spiritual Tuhannya ke Mo Yu. Dalam hal energi mental, Mo Yu jauh lebih buruk daripada Chigui dan saat mata jiwa es terkunci padanya, pikiran dan reaksinya melambat. Mo Yu berlatih teknik penguatan tubuh mayat dan meskipun tubuhnya kuat, dia tidak terlalu cepat. Sekarang dia telah dikunci oleh mata jiwa es, dia menjadi kikuk seperti kura-kura dan setiap tindakannya melelahkan. Papa Peng Peng, kedua mayat racun itu mulai mencakar dan menggigit pertahanan Mo Yu dengan marah. Tubuh Mo Yu sangat kuat dan dalam keadaan normal, dia bisa mengirim satu mayat racun terbang dengan yang pertama. Namun, dengan efek mata jiwa es, kecepatan dan kelincahannya bahkan tidak sebagus beberapa peringkat manusia sejati. Pada saat ini, Mo Yu sedang diserang dengan gila-gilaan oleh dua mayat racun perak gelap. Seorang ahli normal akan berjalan melewati pintu kematian ketika kulit mereka terpotong, tetapi tubuh Mo Yu mirip dengan mayat dan hampir sepenuhnya tahan terhadap racun. Tentu saja, dia bukan mayat sejati dan Mo Yu tidak sepenuhnya tahan terhadap kombinasi racun dari kalajengking raksasa dan jamur racun yin bumi pertahanannya hanya beberapa kali lebih kuat dari True Lord Rangs lainnya. Setelah kulitnya dibelah beberapa kali, tubuh Mo Yu menjadi semakin lambat dan warna ungu hitam muncul di wajahnya. Saudara Mo Yu, Cigui mengutuk saat melihat Mo Yu putus asa. Jika itu dia, dia pasti sudah mati beberapa kali. Dari Tuhan sejati, hanya Mo Yu yang bisa menahan racun begitu lama. Petir api mata dewa, api biru transparan berkilauan di mata kiri Zhao Feng. Suara mendesing. Api petir transparan membakar tubuh Mo Yu. Arg! Mo Yu melolong. Elemen petir dan api melawan Dao of Ghost Course. Dia tidak seperti Cigui yang berspesialisasi dalam garis keturunan mata yang bahkan bisa memblokir serangan Zhao Feng. Mata dewa api petir yang merusak mengikuti mata jiwa es dan melukai pikiran Mo Yu. Bam! Mo Yu meraung dan melambaikan tangannya, mendorong dua mayat racun perak gelap. Di saat kritis ini, dia bahkan membakar key of true spiritnya untuk meningkatkan kekuatan pertempuran dan melarikan diri. Dua mayat racun perak gelap dipukul oleh Mo Yu dan lengan salah satu mayat itu patah. Mati! Ekspresi Zhao Feng meredup saat mata spiritual Tuhannya diedarkan secara maksimal. Mata ilusi. Garis menembak jiwa es. Petir api mata dewa. Suara mendesing. Kiyu Huang. Tiga keterampilan mata utama mendarat di Mo Yu. Mata ilusi pertama menarik kesadaran Mo Yu dan menghentikannya membakar key roh sejatinya. Ini menurunkan pertahanannya. Kiyu. Segera setelahnya adalah seberkas cahaya yang melesat ke tubuh Mo Yu dan melukai pikirannya. Huang. Mata dewa api petir terakhir segera mengirim Mo Yu ke tempat di mana dia tidak bisa kembali. Kakak senior Mo Yu, Cigui meraung saat para jenius lain dari istana tebing hitam berseru. Jiwa Mo Yu telah dibakar oleh mata dewa api petir dan dia jatuh dari udara, menjadi pupuk untuk pohon mengjulang Yao. Kenyataannya, bahkan sebelum Mo Yu mendarat, pikirannya telah hancur. Enam True Lord Rangs yang menonton semuanya menarik napas dingin. Ketika tiga teknik garis keturunan mata utama mendarat di target, mereka pasti akan mati. Ini adalah pertama kalinya Zhao Feng menunjukkan keganasannya. Yang ketiga, wajah Zhao Feng dingin, tetapi juga sedikit jelek pada saat yang sama. Setelah menggunakan begitu banyak teknik garis keturunan mata secara terus-menerus, dia telah menghabiskan banyak energi dan ini dengan mata spiritual dewa yang membantunya. Jika itu adalah jenius garis keturunan mata lainnya, mereka pasti tidak akan bertahan lama. Manusia, aku akui aku meremehkanmu. Anda benar-benar dapat menyelesaikan tiga dari sepuluh peringkat Tuhan sejati dengan sangat cepat. Ketika Anda menggunakan garis keturunan mata Anda, bahkan jiwa esensi roh kayu saya terasa dingin. Kegembiraan bisa terdengar dari suara pohon mengjulang Yao. Zhao Feng telah menghabisi tiga True Lord Rangs dan melakukannya dengan cepat. Sebelum ini, pohon mengjulang Yao hanya menganggap Zhao Feng sebagai sebutir harapan tetapi tidak percaya padanya. Sua, sosok Zhao Feng kembali ke daerah di mana ada banyak cabang dan duduk dengan wajah pucat. Saudara pohon, bisakah kamu memberiku jiwa esensi roh kayu sekarang? Itu akan membantuku pulih dan memberiku kesempatan lebih besar untuk mengusir musuh-musuh itu. Zhao Feng bertanya, Kamu belum menyelesaikan janjimu. Aku tahu dari pengalaman betapa liciknya kalian sebagai manusia. Pohon mengjulang Yao jelas tidak bodoh atau dia tidak akan menjadi Yao. Kamu tahu bahwa aku menghabiskan banyak energi untuk membunuh tiga True Lord Rangs. Tujuh True Lord Rangs lainnya tidak akan menyukainya. Zhao Feng melanjutkan, Ini, pohon mengjulang Yao sedikit ragu karena takut dihitung oleh Zhao Feng. Ada poin penting lainnya. Jika Anda memberi saya roh esensi jiwa kayu, saya akan dapat menggunakan teknik garis keturunan mata yang lebih kuat yang sangat penting untuk mendorong punggung True Lord Rangs. Mengerikan. Di dalam cabang, Zhao Feng memindahkan pohon Yao yang mengjulang hanya dengan beberapa kalimat. The Towering Tree Yao sangat tersentuh oleh kalimat terakhir. Itu sudah dikejutkan oleh garis keturunan mata Zhao Feng. Apa yang akan menjadi teknik garis keturunan mata Zhao Feng yang lebih kuat? Selanjutnya, pohon mengjulang Yao harus mundur untuk keselamatannya sendiri. Zhao Feng menghabiskan banyak energi untuk membunuh tiga True Lord Rangs itu benar. Jelas tidak realistis baginya untuk memblokir tujuh peringkat Tuan Sejati yang tersisa dengan kondisinya saat ini. Baiklah, aku bisa memberikan jiwa esensi roh kayu kepadamu tetapi kamu tidak bisa melakukan trik apapun. Pohon mengjulang Yao setuju. Begitu selesai mengatakan ini, Zhao Feng merasakan kekuatan murni jiwa esensi memasuki dunia energi mentalnya. Energi membersihkan jiwa Zhao Feng dan memperkuat kekuatan energi mentalnya, memberinya perasaan bahwa dia penuh dengan kekuatan hidup. Usia pohon mengjulang Yao pasti dihitung puluhan ribu tahun dan jiwa esensi roh kayu yang dimilikinya adalah harta alam yang berharga. Bahkan mereka yang berada di alam inti asal akan mendapat manfaat dari jiwa esensi roh kayu dan sangat membantu bagi mereka untuk memahami alam dewa kekosongan. Efek jiwa esensi roh kayu lebih jelas lebih Zhao Feng karena inti dari mata spiritual Tuhannya adalah jiwa. Besar, Brother Tree, energi mental saya telah diperkuat dan dengan esensi soul ini mendukung saya. Saya percaya kekuatan garis keturunan mata saya akan jauh lebih kuat. Zhao Feng senang. Dia mengatakan ini untuk mengurangi kehati-hatian pohon mengjulang Yao terhadap dirinya sendiri dan untuk mendukungnya sepenuhnya. Kenyataannya, situasi ini sengaja diciptakan oleh Zhao Feng. Dia hanya menggunakan 30 hingga 40 persen dari kekuatan matanya tetapi di permukaan, dia tampaknya telah menggunakan banyak energi. Dia telah menggunakan garis keturunan matanya tanpa batas sebelum dan pada akhirnya, dia menggunakan tiga teknik garis keturunan mata utama. Tentu saja, Mo Yu harus dibunuh karena dia adalah satu-satunya yang bisa memblokir racun mayat-racun perak gelap. Tanpa Mo Yu melindungi yang lain, siapa yang berani menyerang dan membunuh Zhao Feng? Sekarang Zhao Feng bisa meminta bantuan pohon mengjulang Yao dan yang terakhir akan membantunya karena melihat harapan dari kekuatan Zhao Feng. Setelah menerima dukungan dari jiwa esensi roh kayu, jiwa Zhao Feng telah diperkuat. Tingkat energi mentalnya naik sedikit dan energi yang dia keluarkan sebelumnya pulih dengan cepat. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Jiwa esensi roh kayu ini adalah inti saya. Mendukung Anda juga akan menggunakan energi inti saya. Pohon yang mengjulang Yao menghela nafas. Itu dipaksa untuk melakukan ini. Jika bukan karena situasi hidup atau mati, pohon mengjulang Yao pasti tidak akan menggunakan intinya untuk mendukung orang lain. Pada saat yang sama, Cigui melarikan diri kembali ke enam True Lord Rangs lainnya dengan wajah pucat. Di udara, ekspresi dari tujuh True Lord Rangs sangat husuk. Siapa yang akan membayangkan bahwa orang luar jenius True Mystic Rang akan begitu kuat untuk membunuh tiga True Lord Rangs tanpa terluka sama sekali. Garis keturunan mataku telah menggunakan banyak energi dan aku tidak akan bisa bertarung dengan bocah itu dalam waktu singkat. Cigui merasa bersyukur. Kematian Mo Yu mengguncang hatinya. Jika bukan karena dia, dialah yang akan mati. Ini berarti bahwa Mo Yu telah menyelamatkannya dengan nyawanya sendiri. Cigui, meskipun kalian gagal, setidaknya kita tahu kekuatan Zhao Feng. Suara menawan Zhuang Waner terdengar. Kita harus membunuh Zhao Feng ini. Wajah Ye Yan Yu yang biasanya tanpa ekspresi dipenuhi dengan rasa dingin. Dua dari tiga True Lord Rangs yang jatuh berasal dari sekte spiritual bulan murni. Hal ini membuatnya semakin merasa bersalah. Jika bukan karena dia telah ditipu oleh Zhao Feng, Yu Luo dan rekan-rekannya tidak akan mati dengan mudah. Tujuh peringkat Tuan Sejati menyaksikan Zhao Feng melalui celah di cabang-cabang. Wajah Zhao Feng pucat pasi dan sedang beristirahat. Setelah membunuh tiga True Lord Rangs, banyak energi bocah ini akan habis. Sekarang saatnya untuk menindaklanjuti dan menyerang pohon mengjulang Yao atau membunuhnya. Cigui menyarankan dan enam True Lord Rangs lainnya mengangguk setuju. Hmm, tunggu, itu sepertinya kekuatan jiwa esensi roh kayu. Zhuang Waner tiba-tiba merasakan sesuatu dan berbalik ke arah Zhao Feng. Tidak bagus, dia mendapat dukungan inti Towering Triao. Ye Yanyu juga menyadari hal ini. Budidaya keduanya adalah yang tertinggi dan mereka segera melihat perubahan pada tubuh Zhao Feng. Jelas Zhao Feng menggunakan jiwa esensi roh kayu untuk memulihkan kekuatannya. Konyol, keberuntungan macam apa yang dimiliki anak ini untuk membiarkan pohon mengjulang Yao memberikan jiwa esensinya sendiri padanya. Wajah putih Cigui berkerut dan suaranya dipenuhi amarah. Enam True Lord Rangs lainnya semuanya marah. Tiga sekte telah bekerja sama untuk menyerang pohon mengjulang Yao untuk jiwa esensi roh kayu dan harta lainnya, tetapi sekarang Zhao Feng mendapatkannya dengan mudah. Seolah-olah serangan mereka memberi Zhao Feng kesempatan ini. Konyol, mata lihong berasap dan hampir meledak karena marah. Musuh yang dia bersumpah untuk dipotong menjadi 10 ribu keping bertahan dengan baik dan semua ini karena mereka. Aku akan membunuhnya tidak peduli seberapa besar harganya. Niat membunuh yang dingin terbentuk di dahi Ye Yan Yu. Tujuh True Lord Rangs memimpin para jenius lainnya dan mengirim rentetan serangan ke pohon Yao yang mengjulang. Sekarang adalah kesempatan untuk menghancurkan pohon mengjulang Yao dan membunuh Zhao Feng. Bahkan hanya melemahkan pohon mengjulang Yao akan membahayakan Zhao Feng. Di bawah kerja tim dari tujuh True Lord Rangs dan para jenius dari tiga sekte, serangan mereka lebih kuat. Mungkin hanya dalam situasi ini ketiga sekte benar-benar bersatu. Zhao Feng duduk diam dan tidak tergerak oleh serangan itu. Sua, dengan sekejap, Zhao Feng mendarat di tanah. Suara mendesing. Mayat darah perak diangkat oleh beberapa akar. Kekuatan pertempuran mayat darah perak ini sebanding dengan True Lord Rangs tahap awal dan pertahanannya lebih kuat dari yang lain pada tahap awal True Lord Rangs. Mayat ini adalah salah satu perisai daging saat melawan kala jengking raksasa. Sebuah cahaya api petir muncul di mata kiri Zhao Feng saat terkunci ke mayat darah perak. Wu, mayat darah perak itu berjuang, tetapi tertahan oleh akar pohon Yao yang mengjulang. Huff, ingin menghancurkan simbol energi mentalku. Ini tidak semudah itu. Chi Gui merasakan ini dari jauh dan mencibir dingin. Mayat hantu darah perak telah menjadi miliknya selama bertahun-tahun dan simbol energi mentalnya tercetak dalam di atasnya. Bahkan para ahli dikultivasi yang sama dengannya akan membutuhkan waktu berhari-hari untuk menghancurkannya. Bahkan jika mereka berhasil, perlu beberapa saat untuk menanamkan simbol energi mental mereka sendiri ke mayat hantu True Lord Rangs. Namun, Zhao Feng mencoba dan mata dewa api petirnya yang kuat dengan paksa menghapus simbol energi mental Chi Gui. Apa-apaan, ekspresi Chi Gui berubah drastis. Hubungan antara mayat darah perak dan dia tiba-tiba menjadi jauh lebih lemah. Dalam beberapa nafas, sua, mayat darah perak mulai berasap saat simbol energi mentalnya dibersihkan. Wah, Chi Gui meludahkan seteguk darah. Bagaimanapun, keduanya awalnya memiliki hubungan yang kuat. Kecepatan seperti itu bagaimana mungkin? Bisakah garis keturunan matanya dengan sempurna melawan dao kita? Chi Gui tampak seperti kehilangan jiwanya. Dengan menghapus simbol energi mental Chi Gui dari mayat darah perak, Zhao Feng sekali lagi melukai pikiran Chi Gui. Cedera Chi Gui menjadi lebih parah dan karenanya dia tidak terlalu mengancam Zhao Feng. Segera setelah itu, Zhao Feng mengedarkan mata spiritual Tuhannya dan kemudian meletakkan simbol energi mentalnya ke mayat darah perak. Meskipun dalam proses ini, mayat darah perak berjuang karena telah mencapai True Lord Rangs, mata spiritual dewa Zhao Feng sangat kuat. Matanya berbinar dan memancarkan aura energi mental kuno yang berasal dari mata. Mayat darah perak bergetar karena naluri dan tidak berani melawan. Seolah-olah itu adalah hantu kecil yang membungkuk kepada dewa. Bahkan jiwa esensi dari pohon mengjulang Yao mulai bergetar. Hanya dalam beberapa napas, aura dari mayat darah perak berubah. Sua, mayat darah perak melintas dan dijaga di depan Zhao Feng seolah-olah itu sangat setia padanya. Segera disempurnakan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin ada seseorang yang begitu mengerikan di dunia ini? Para jenius dari Istana Tebing Hitam Linglung seolah-olah mereka sedang menonton legenda. Di mata mereka, Zhao Feng hanya melihat beberapa detik dengan matanya untuk menghancurkan simbol energi mental Qigui dan sepasang mata lainnya membuat mayat hantu True Lord Rangs miliknya. Salah. Dia bukan penghitung Dao of Ghost Course, tetapi keajaiban satu dari seribu generasi. Qigui pahit. Perasaan kalah ini seratus kali lebih buruk daripada kalah langsung dari Zhao Feng. Dia yakin bahwa jika keajaiban seperti Zhao Feng dikenal oleh eselon atas Istana Tebing Hitam, mereka akan membesarkannya dengan semua yang mereka miliki. Selesai. Zhao Feng mengangguk. Sosoknya melintas dan kembali duduk di dahan. Kali ini berbeda dari sebelumnya. Mayat darah perak pada tahap awal True Lord Rangs berdiri di sebelah Zhao Feng dan melindunginya sedangkan dua mayat racun lainnya disembunyikan oleh Zhao Feng untuk penyergapan berikutnya. Para murid dari tiga sekte semua mengambil napas dalam-dalam. Sulit untuk membayangkan seberapa kuat kekuatan keseluruhan Zhao Feng sekarang telah mencapai. Hanya tiga mayat hantu di tangannya yang sebanding dengan tiga True Lord Rangs. Selanjutnya, dua mayat racun memiliki kekuatan penghancur yang bisa membunuh selama mereka mengambil darah. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar di benak Zhao Feng Istana berharga reruntuhan akan turun di sebelah celah pohon mengjulang Yao dalam waktu satu jam. Satu jam? Itu benar? Dalam waktu satu jam. Itu bahkan bisa muncul di saat berikutnya. Labirin Kota Ilusi. Satu jam. Bagus. Zhao Feng menghela nafas di dalam hatinya. Semakin awal ruin Strasher Palace turun, semakin baik baginya. Selama dia berhenti sampai ketika Istana berharga reruntuhan turun, misi Zhao Feng selesai. Area celah pohon mengjulang Yao. Ledakan. Tujuh True Lord Rangs dan para jenius True Spirit Rilem lainnya menyerang batang utama pohon Yao yang mengjulang. Di cabang-cabang, Zhao Feng duduk dan memahami kekuatan jiwa esensi roh kayu saat gelombang murni jiwa esensi memenuhi dunia energi mentalnya. Jiwa esensi roh kayu adalah inti pohon mengjulang Yao dan kekuatan jiwa esensinya mirip dengan kekuatan jiwanya. Pohon mengjulang Yao telah ada untuk waktu yang sangat lama dan kedalaman yang dimilikinya di dalam jiwa esensi roh kayu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan makhluk normal. Dalam proses ini, jiwa Zhao Feng diperkuat dan energi yang digunakan dari garis keturunan matanya sebelumnya hampir pulih sepenuhnya. Pikirannya memahami hukum kehidupan yang telah dilalui pohon mengjulang Yao dalam puluhan ribu tahun. Bahkan seorang raja di alam dewa kekosongan mungkin tidak akan hidup selama pohon Yao yang mengjulang ini. Dalam dimensi mata kirinya, kenangan tumbuh dan layu dengan cepat berlalu. Ini semua ada di jiwa esensi roh kayu. Bahkan pohon mengjulang Yao sendiri tidak akan dapat menemukan ingatan yang begitu dalam di benaknya dan memutarnya kembali sepenuhnya. Namun, itu tidak bisa dibandingkan dengan Zhao Feng dalam hal penguasaan jiwa dan mata spiritual Tuhannya. Hanya dalam beberapa saat, garis keturunan mata Zhao Feng telah sembuh dan jiwanya diperkuat. Efek cepat seperti itu disebabkan oleh mata spiritual dewa Zhao Feng dan bagaimana dia telah melangkah ke dao jiwa kuno sebelumnya. Jiwa esensi roh kayu hanya akan digunakan sepenuhnya ketika jatuh ke tangan manusia dan mata spiritual dewa sangat efisien. Tingkat energi mentalku jauh lebih kuat daripada True Lord Rangs tahap awal dan tidak terlalu lemah daripada True Lord Rang tahap akhir. Zhao Feng seperti spons yang terus-menerus menyerap dan memahami kekuatan jiwa esensi roh kayu. Manusia, berapa banyak lagi waktu yang kamu butuhkan sebelum kamu bisa bertarung. Cedera The Towering Tree Yao semakin parah karena menerima serangan dari tujuh True Lord Rangs dan seratus jenius dari tiga sekte secara langsung. Segera, Zhao Feng mengerti bahwa pohon mengjulang Yao mungkin bisa bertahan satu jam yang tersisa dan dia ingin menyerap lebih banyak jiwa esensi roh kayu. Boom-boom bang. Pohon yang mengjulang Yao mengambil putaran serangan lagi dan cabang-cabangnya bergetar dan mengeluarkan rangan kesakitan yang rendah seperti orang tua. Manusia, aku tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Semua jenius ini dapat menantang mereka yang berada di atas kultivasi mereka. Pohon mengjulang Yao memohon dan Zhao Feng menemukan bahwa kekuatan jiwa esensi roh kayu yang diberikan pohon mengjulang Yao telah sedikit melemah. Di satu sisi, itu karena cedera pohon mengjulang Yao dan di sisi lain, itu karena ingin Zhao Feng membantu dengan cepat. Saudara pohon, aku membutuhkanmu jiwa esensi roh kayu untuk mendukung serangan garis keturunan mata jarak jauhku. Zhao Feng keluar dari pemahaman dan kondisi energi mentalnya telah mencapai maksimum. Oke, cepat. Pikiran The Towering Tree Yao bergetar dan memberikan aliran murni jiwa esensi ke dunia energi mental Zhao Feng. Pada saat itu, Zhao Feng merasa jiwanya menjadi penuh dengan aliran tak berujung. Dia tidak bisa tidak mengutuk bahwa pohon mengjulang Yao tidak memberikan dukungan penuh sebelumnya. Sekarang mendengar bahwa Zhao Feng membutuhkan kekuatannya untuk berurusan dengan para jenius dari tiga sekte, pohon mengjulang Yao segera memberikan 1 hingga 2 persen energinya kepadanya. Ayo mulai. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam dan memasuki dimensi mata kirinya. Kolam pembekuan telah meluas hingga 8 yard, lebih dari dua kali lipat ketika dia berada di pertemuan naga sejati suci. Sebuah riak aneh menjalar melintasi kolam yang membeku. Ini adalah sumber energi mental Zhao Feng dan saat ini, gelombang kuat dari jiwa esensi roh kayu telah muncul. Ini berarti Zhao Feng bisa mengendalikan mata spiritual Tuhannya dan membuatnya bertahan lebih lama. Di bawah peredaran mata spiritual Dewa, pohon Yao yang mengjulang mulai gelisah dan gemetar dari jiwanya. Bahkan mayat darah perak di dekatnya bergetar ketakutan. Semua orang hati-hati. Ekspresi Cigui berubah secara dramatis saat dia memperingatkan para jenius dari tiga sekte. Cigui telah terluka dari pertempuran dengan Zhao Feng sebelumnya dan tidak bisa bertarung lagi. Dia beristirahat di samping tetapi mengawasi Zhao Feng dan merasakan tindakan Zhao Feng ketika yang terakhir bergerak. Target pertama, apakah kamu? Petir api mata Dewa. Zhao Feng memaksimalkan mata kirinya dan nyala api terang muncul di mata kirinya. Suara mendesing. Bola api petir transparan menyelimuti Cigui. Kekuatan mata Dewa api petir kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Arg, Cigui melolong kesakitan dan dia melepaskan aura hantu untuk memadamkan api petir. Beberapa jenius dari istana tebing hitam bergegas untuk membantu tetapi ketika mereka tiba, Cigui berada di nafas terakhirnya. Jika itu adalah orang lain yang tidak berspesialisasi dalam garis keturunan mata, mereka mungkin sudah mati. Enam True Lord Rangs lainnya tercengang. Tidak hanya garis keturunan mata Zhao Feng tidak melemah, itu telah tumbuh lebih kuat. Kayu, roh kayu. Cigui meludah dengan pahit sebelum dia pingsan. Hanya satu mata Dewa Api Petir sudah cukup untuk membuat Cigui, orang yang berspesialisasi dalam garis keturunan mata paling banyak dari para penguasa sejati, pingsan. Zhao Feng sekarang hanya perlu fokus pada enam peringkat Tuan Sejati yang tersisa dan tidak perlu membuang energi lagi untuk Cigui. Ini berarti bahwa dari sepuluh True Lord Rangs yang asli, hanya enam yang memiliki kemampuan bertarung yang tersisa. Namun, ini hanyalah awal dari mimpi buruk. Zhao Feng bertengger di dahan-dahan saat mata spiritual Tuhannya tampak menjadi jurang tak terbatas yang ingin melahap dunia. Mata Ilusi, Labirin Kota Ilusi. Mata spiritual Dewa Zhao Feng memindai kelompok dan orang-orang dari tiga sekte, lebih dari selusin orang dimakan oleh jurang di mata spiritual Dewa. Detik berikutnya, Suwa, lebih dari selusin jenius merasa seolah-olah ruang telah terdistorsi dan mereka muncul di kota kuno, bukan di celah pohon mengjulang yao lagi. Kota ini diselimuti kabut putih dan pemandangannya sangat kompleks, seperti Labirin Raksasa. Di mana ini? Bagaimana kita tiba-tiba masuk ke sini? Sialan, kami mungkin telah dibawa ke sini oleh keterampilan energi mental orang menyebalkan itu. Lebih dari selusin orang dari tiga sekte seperti semut panas berlarian di labirin. Meskipun mereka tahu bahwa ini hanyalah ilusi Zhao Feng, mereka tetap yang mengalaminya dan mencoba mencari jalan keluar. Di dunia nyata, para jenius dari tiga sekte pecah menjadi kekacauan. Lebih dari selusin jenius berlarian atau lebih tepatnya, berlari berputar-putar. Sejumlah kecil dari mereka kehilangan kendali dan berteriak. Yang lain mengernyitkan alis saat mereka berpikir tentang cara menerobos labirin kota ilusi Zhao Feng. Tepuk-tepuk, sepasang kekasih yang berada dalam ilusi jatuh dari udara dan menjadi pupuk bagi pohon Yao yang mengjulang. Mereka adalah para jenius yang telah menemukan, keluar, dan cacat di labirin kota ilusi. Di antara lebih dari selusin jenius, ada trulor dreng tahap awal yang berjuang dan berlari berputar-putar. The Illusion City Maze menghabiskan banyak energi. Untungnya, saya mendapat dukungan jiwa esensi roh kayu. Zhao Feng berdiri diam dan mulai mengimprovisasi labirin kota ilusinya. The Illusion City Maze milik Eye of Illusion dan menggunakan ilusi untuk menghentikan musuh. Perbedaannya adalah bahwa Illusion City Maze hanya membatasi musuh tetapi tidak menyiksa kesadaran mereka. Di dimensi mata kirinya, pemandangan dari Illusion City Maze menjadi lebih jelas. Lain kali, aku bisa menyalin struktur dari Illusion City Maze yang akan menggunakan energi jauh lebih sedikit. Hati Zhao Feng tergerak. Sederhananya, labirin kota ilusi telah disalin oleh Zhao Feng dan lain kali dia menggunakannya, dia tidak perlu terlalu banyak berpikir. Dengan dukungan dari jiwa esensi roh kayu, pikiran Zhao Feng diperkuat dan dia memiliki aliran kekuatan yang stabil untuk membantunya membangun labirin kota ilusi ini. 12. 13. 14. Zao Feng mulai memperluas labirin kota ilusi. Di cabang-cabang, mata kiri Zhao Feng menjadi sangat memikat dan orang-orang yang melihatnya tertarik padanya. Selain Ye Yanyu dan Zhuang Waner, siapapun yang menatap matanya akan dipenuhi dengan energi dari Illusion City Maze dan Indra mereka akan tertipu. Mereka berada di udara tetapi Indra mereka telah dibohongi, dan mereka mengira bahwa mereka sebenarnya berada di dalam kota. Saat labirin kota ilusi menyelimuti 20 orang, Zhuang Waner dan Ye Yanyu semakin terkejut. Semuanya hati-hati, jangan lihat mata kirinya. Ye Yanyu memperingatkan mereka yang belum terjebak dalam ilusi. Bagaimanapun, mata spiritual dewa Zhao Feng adalah sumber kekuatan dari labirin kota ilusi. Jika mereka tidak melihat mata spiritual dewa, kemungkinan mereka tertarik pada ilusi lebih rendah. Mereka yang telah jatuh ke dalam ilusi, jangan panik. Tetap di tempat Anda berada dan kami akan datang membantu Anda. True Lord Rangs mengirimkan Indra spiritual mereka ke energi mental orang lain dan mereka yang berada dalam ilusi bisa mendengar suara Ye Yanyu dan Zhuang Waner, tetapi kebanyakan dari mereka masih panik. Zhao Feng hanya perlu terus mempertahankan labirin kota ilusi dan berhati-hati terhadap kesalahan. Seiring berjalannya waktu, ilusion Siti Mazze berhasil menyelimuti 20 hingga 30 orang jenius termasuk True Lord Rang tahap awal dan True Lord Rang tahap awal. Empat True Lord Rangs dan jenius lainnya semuanya menghentikan serangan mereka karena mereka takut akan nyawa mereka. 430. Mengejar melalui udara. Manusia, kamu memang memiliki beberapa trik. Sudah menghentikan serangan mereka dengan hanya melakukan satu gerakan. Suara gembira pohon mengjulang Yao terdengar. Sebelum ini, ia terdengar. Ia telah menghadapi serangan dari 7 True Lord Rangs dan 100 jenius True Spirit Rilem yang sangat menyakitkan untuk itu. Ketika Zhao Feng pindah, dia memang telah mengubah situasi. Pada titik waktu ini, 20 hingga 30 jenius termasuk 2 True Lord Rangs telah jatuh ke dalam labirin kota ilusi Zhao Feng. Labirin kota ilusi dibangun di atas mata ilusi Zhao Feng dan merupakan keterampilan jarak jauh. Dalam hal kedalaman, labirin kota ilusi tidak lebih tinggi dari mata ilusi tetapi kesulitannya adalah bahwa itu adalah keterampilan energi mental yang tersebar luas dan dapat menjebak banyak musuh. Sebelum ini, Zhao Feng dibatasi oleh kultifasinya dan tidak mencoba membuat keterampilan seperti itu. Selanjutnya, ini adalah pertama kalinya Zhao Feng bertemu lawan yang mencoba menang dengan angka. Sebagian besar dari mereka yang dia lawan sebelumnya adalah mereka sendiri atau dalam kelompok kecil. Keterampilan garis keturunan empat mata lebih dari cukup. Labirin kota ilusi dibuat dalam situasi ini. The Illusion City Maze secara khusus dibuat untuk melawan banyak orang. Tidak peduli berapa banyak yang Anda bawa, saya masih akan membuat mereka berhenti dan tidak berjalan lebih jauh. Zhao Feng bertengger di dahan. Mata kirinya seperti jurang tak terbatas dan rambut birunya tertiup angin secara misterius dan jahat, memamerkan kebangsawanan garis keturunannya. Masalahnya adalah bahwa labirin kota ilusi Zhao Feng ditempatkan di dekat celah di pohon mengjulang Yao dan orang-orang di dekatnya bisa lebih terpengaruh. Selain itu, Zhao Feng masih perlahan memperluas labirin kota ilusinya. Brother 3, semakin banyak Anda membantu, semakin kuat teknik garis keturunan mata saya. Senyum muncul di mulut Zhao Feng. Begitu dia mengatakan ini, Zhao Feng merasakan gelombang jiwa esensi yang bahkan lebih kuat memasuki dunia energi mentalnya. Itu adalah asal dari pohon mengjulang Yao. Weng, jiwa Zhao Feng segera dibersihkan seperti hujan musim semi yang turun. Perasaan ini seperti berendam di kolam spa. Luka yang tersembunyi dan dalam semuanya bisa disembuhkan. Besar, Zhao Feng sangat gembira. Dengan pohon mengjulang Yao membantunya, pemahamannya tentang jiwa esensi roh kayu menjadi dua kali lebih efektif. Dalam situasi ini, tingkat energi mentalnya mulai mendekati tahap akhir True Lord Reng. Labirin kota ilusi dikonsolidasikan dan diperluas. Jumlah jenius yang jatuh ke dalam ilusion City Maze meningkat tetapi jumlah yang berjuang keluar berkurang. Tepuk-tepuk, terkadang ada satu atau dua orang jenius yang jatuh dan menjadi pupuk bagi pohon mengjulang Yao. Zhao Feng dengan sengaja membuat jalan keluar dan kekurangan di ilusion City Maze. Pintu keluar dan kekurangan ini berada di dekat tanah dan mereka yang mengira mereka telah melarikan diri sebenarnya sedang berjalan melewati pintu kematian. Kita harus membunuh Zhao Feng untuk menyelamatkan para murid. Wajah Ye Yan Yu menjadi dingin dengan niat membunuh saat pedang transparan muncul di tangannya. Dia berbalik untuk menghadapi Zhuang Waner. Zhao Feng hari ini berbeda dari masa lalu. Setidaknya dua tingkat tuan sejati tahap akhir diperlukan untuk memiliki kepercayaan diri. Zhao Feng bersembunyi di kedalaman pohon Yao yang mengjulang dan memiliki keunggulan di lanskap. True Lord Rengs yang normal akan diratakan menjadi pancake bahkan sebelum mereka mendekat. Hal utama adalah bahwa Zhao Feng sangat kuat dan dua dari tiga mayat hantu True Lord Rengnya membunuh siapapun yang mereka ambil darahnya. Bahkan dalam keadaan normal, hanya Ye Yan Yu dan Zhuang Waner yang bisa mengancam Zhao Feng. Menghadapi saran Ye Yan Yu, wajah Zhuang Waner mulai ragu. Tidak, suara Zhuang Waner dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Mengapa Ye Yan Yu sangat terkejut? Ye Yan Yu, sepertinya kamu dipenuhi dengan kebencian dan rasa bersalah. Bunuh Zhao Feng. Bunuh pohon yang mengjulang Yao. Berapa banyak lagi orang yang akan mati jika kita melakukannya? Apakah semua ini sepadan? Suara Zhuang Waner sangat menentukan. Ye Yan Yu berhenti. Itu benar? Tiga sekte telah membayar harga yang terlalu besar untuk membunuh pohon mengjulang Yao dan sekte spiritual bulan murni telah kehilangan tiga pangkat Tuan Sejati termasuk Yuluo. Pada saat ini, situasinya semakin buruk dan ilusi energi mental jangkauan luas Zhao Feng mengjebak banyak orang. Setiap orang memiliki kesempatan untuk mati. Semua orang dari Istana Iblis Bulan mundur. Zhuang Waner menatap dalam-dalam pada pemuda berambut biru di dahan sebelum memberikan perintah. Para jenius dari Istana Iblis Bulan saling memandang sebelum mundur dan melakukan yang terbaik untuk mengambil beberapa yang lain dalam ilusi juga. Zhao Feng tidak terlalu keberatan dengan para jenius yang mundur ini dan berfokus terutama pada mereka yang berasal dari sekte spiritual bulan murni. Semua orang dari retret Istana Tebing Hitam. Cigui telah bangun dan memberi perintah setelah Zhuang Waner menghususkan diri dalam garis keturunan mata, dia mengerti betapa menakutkannya Zhao Feng saat ini. Garis keturunan mata Zhao Feng tidak terukur. Cigui belum pernah melihat sesuatu yang lebih menakutkan. Mungkin hanya delapan mata dewa agung yang bisa menekan mata Zhao Feng. Selain itu, tingkat energi mental Zhao Feng telah melampaui tahap awal yang normal dari True Lord Rangs dan dengan jiwa esensi roh kayu yang mendukungnya, energinya terus berlanjut. Selain Zhuang Waner dan Ye Yanyu, mungkin tidak ada orang lain yang bisa mengambil satu atau dua mata dari Zhao Feng. Mundur, Ye Yanyu menggigit bibirnya dan memaksakan kemarahan dan kengganan di hatinya. Mungkin ketiga sekte digabungkan dapat membunuh Zhao Feng dan bahkan pohon mengjulang Yao, tetapi berapa banyak orang yang akan hidup untuk melihatnya. Harga dan hadiahnya tidak bisa dibandingkan satu sama lain. Itu karena Zhuang Waner menyerah. Bagaimanapun, pembalasan Moon Demon Palace dan Zhao Feng tidak besar. Saudari Ye, apakah kita benar-benar akan? Li Hong sangat tidak mau. Aku ingin membunuhnya sepuluh kali lebih banyak darimu, tetapi berapa banyak orang lain yang harus mati demi kematian Yu Luo dan teman-temannya. Ye Yanyu menggelengkan kepalanya dengan getir. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membunuh Zhao Feng lagi ketika Zhuang Waner mundur. Hanya dia dan Zhuang Waner yang digabungkan memiliki peluang 50-60 persen untuk membunuh Zhao Feng. Hanya Lutianyi yang memiliki kemampuan untuk membunuh Zhao Feng sendirian. Hahaha, semua manusia ini mundur. Pohon yang mengjulang Yao tertawa. Kegembiraannya tak terlukiskan. Semua orang dari tiga sekte telah mundur, meninggalkan 10 hingga 20 mayat. Pada titik waktu ini, hanya enam dari sepuluh True Lord Rangs yang asli telah pergi. Eye of Illusion Zhao Feng meninggalkan satu lagi True Lord Rang di belakang. Ekspresi orang-orang dari tiga sekte itu gelap. Setengah kecil dari 10 True Lord Rangs telah jatuh. Hanya memikirkan hal ini membuat hati para jenius menjadi dingin. Zhao Feng berdiri di dahan dan mengusir para jenius dari tiga sekte dengan matanya. Ketika mereka mundur 4-5 mil, dia berbicara saudara pohon, jangan berhenti. Kami akan memukul guk-guk yang melarikan diri itu. Tentu. Pohon mengjulang Yao percaya pada kekuatan Zhao Feng dan mengerti bahwa tiga sekte mungkin akan kembali setelah beberapa saat. Akan lebih baik untuk melumpuhkan musuh. Orang-orang ini telah mundur 4-5 mil dan keluar dari jangkauan akar saya. Bagaimana Anda akan merawat mereka? Pohon mengjulang Yao bertanya. Ada satu gerakan yang bisa aku coba. Mata Zhao Feng berbinar. Dengan jiwa esensi roh kayu mendukungnya, Zhao Feng memutuskan untuk menggunakan gerakan itu. Berpikir sampai di sini, Zhao Feng mengambil nafas dalam-dalam dan menjadi satu dengan alam dan memusatkan seluruh energinya. Ini adalah pemahaman yang telah diacuri dari Xin Wu Heng dan dia merasa seolah-olah niat ini telah melampaui batas dari True Lord Reng. Pada saat yang sama, mata kiri Zhao Feng mulai memadatkan auranya. Tiba-tiba, sebuah aura kuno, tak terukur, menakutkan terpancar dari Zhao Feng dan pohon Yao yang mengjulang di bawah kaki Zhao Feng menjadi gelisah aura ini sepertinya berasal dari zaman kuno. Mungkinkah ini dari sepuluh ribu ras kuno? Itu tidak mungkin. Jiwa esensi roh kayu Yao pohon mengjulang mengalir di Zhao Feng tanpa kendali. He hei? Jadi begitu, pemuda misterius yang melepaskan aura kuno tiba-tiba tertawa ringan. Segera setelah itu, pohon mengjulang Yao merasa seolah-olah tubuh Zhao Feng telah kehilangan jiwanya. Sua, kesadaran Zhao Feng keluar dari cangkangnya dan melangkah ke awan. Pada saat yang sama, para jenius dari tiga sekte telah mundur lima hingga enam mil, keluar dari jangkauan akar pohon mengjulang Yao. Semuanya santai. Bocah itu tidak akan berani keluar bahkan jika dia punya seratus nyali lagi. Bajingan ini hanya mengandalkan perlindungan pohon mengjulang Yao. Jika dia berani mengikuti, dia akan menemukan kematiannya sendiri. Suara-suara yang tidak mau terdengar dari antara kelompok. Namun, pada saat ini, semua orang merasakan tekanan yang tidak nyaman. Tampaknya ada mata di langit yang dengan dingin mengawasi setiap gerakan mereka. Kegelisahan dan tekanan menjadi semakin kuat. Beberapa dari mereka dengan kultivasi yang lebih rendah merasa tubuh mereka menjadi dingin dan seolah-olah mereka telah diterbukai dan dilemparkan ke dalam genangan es. Ya Tuhan, itu, beberapa jenius mendonga secara naluriah dan langsung menjadi lumpuh. Suara mereka bergetar dan menjadi linglung. Semakin banyak mendonga ke langit dan sepertinya disambar petir. Tanpa sadar, mata langit biru transparan telah muncul di langit dan menyaksikan dengan dingin ke bumi di bawah. Mata itu, hati Ye Yan Yu dan Zhuang Waner bergetar. Semua orang di bawah True Lord Reng gemetar karena tekanan. Mata ini lagi, kekuatan macam apa yang dimilikinya. Chigui menarik napas dalam-dalam. Meskipun ini adalah kedua kalinya dia melihat mata surga, kekuatan yang dibawa mata untuk pertama kalinya tidak sekuat ini. Namun, aura dan momentum yang dibawa mata ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh Chigui. Insting memberi tahu Chigui bahwa mata ini memiliki kekuatan yang tidak dapat dia bayangkan. Inilah yang sedang diuji oleh Zhao Feng. Lu Tianyi, murid-murid dari tiga sekte semua mengangkat kepala mereka dan melihat ke langit. Hati mereka bergetar dan tekanan energi mental yang tak terlukiskan membuat mereka tidak bisa bernafas. Di langit, sebuah mata surga yang seolah ada dengan langit dan bumi berkilauan biru saat menatap bumi dengan dingin. Mata ini terlihat sangat familiar. Mungkinkah, Ye Yanyu dan rekan-rekannya melirik ke kedalaman hutan dengan tidak percaya dan banyak orang jenius menyadari bahwa mata ini sangat mirip dengan mata kiri Zhao Feng. Chigui dari Istana Tebing Hitam menarik napas dalam-dalam dan merupakan orang pertama yang mengenali mata ini. Pada saat ini, mata surga ini membawa tekanan besar pada para jenius. Chigui, sepertinya kamu tahu sesuatu. Apa mata ini dan kekuatan apa yang dimilikinya? Bahkan seseorang sekuat Ye Yanyu harus menekan kegelisahan di hatinya. Mata surga melihat ke bawah dan tak terukur. Apa yang saya tahu terbatas? Tetapi saya dapat memastikan bahwa mata ini dapat menggunakan tekanan energi mental dan Zhao Feng pernah menggunakan keterampilan ini sejauh 100 hingga 200 mil untuk memadamkan lentera gelap mata hantu saya. Kewaspadaan tertulis di wajah Chigui. Itu adalah pertama kalinya keduanya bentrok dalam hal garis keturunan mata. 1 hingga 200 mil. Zhuang Waner dan Ye Yanyu sama-sama terkejut. Bahkan mereka yang berada di Origin Core Realm tidak memiliki kemampuan seperti itu untuk menyerang dari jarak yang begitu jauh. Berapa batas mata surga Zhao Feng saat itu? Hanya Zhao Feng yang tahu jawabannya. Mata spiritual Tuhannya bisa pergi sejauh yang dia bisa lihat. Dengan meningkatnya kultifasinya, mata spiritual Dewa Zhao Feng bisa melihat dari jarak ribuan mil. Tanpa pembatasan indranya, tidak ada kesulitan baginya untuk melihat 2000 mil. Tentu saja, semakin jauh dia melihat, semakin banyak energi yang digunakan. Dalam situasi normal, Zhao Feng tidak akan melakukan ini. Itulah perasaan. Kesadaran Zhao Feng melayang ke awan dan mengamati bumi di bawah. Seolah-olah dia sedang memandang rendah dunia yang dia ciptakan. Hanya melakukan ini membuatnya bersemangat. Tentu saja, dalam proses ini, energi Zhao Feng dengan cepat digunakan. Hem, meskipun penggunaan energinya masih besar, itu jauh lebih kecil dari sebelumnya. Zhao Feng terkejut. Alasan dia menggunakan mata surga sekarang adalah untuk menggunakan jiwa esensi roh kayu untuk mendukungnya. Melalui analisisnya, Zhao Feng sampai pada kesimpulan bahwa penggunaan energi akan bervariasi tergantung pada jarak. Semakin jauh dari lompatan, semakin banyak energi yang digunakan. Sebaliknya, Zhao Feng hanya melompat 5 atau 6 mil jauhnya dan pengeluarannya kurang dari 1 persepuluh dari sebelumnya. Ada alasan lain. Pengeluarannya akan berubah beberapa kali saat menggunakan serangan. Zhao Feng memikirkan kembali bagaimana dia memadamkan lentera gelap mata hantu. Pada titik waktu ini, tingkat energi mental Zhao Feng berbeda dari sebelumnya dan dengan jiwa esensi roh kayu yang mendukungnya. Dia tidak khawatir. Untuk 1 atau 2 napas berikutnya, Zhao Feng fokus untuk mengalami sensasi ini. Dengan matanya yang melayang di udara, dia memiliki koneksi dengan tubuhnya tetapi tidak bisa mengendalikan gerakan tubuhnya. Zhao Feng masih menyadari bahwa dalam keadaan ini penggabungannya dengan alam mencapai tingkat yang luar biasa. Ini juga mengapa ketika semua energinya terfokus dan dia menjadi satu dengan alam, lebih mudah baginya untuk mencapai keadaan ini. Selain itu, kontrol mata spiritual dewa Zhao Feng lebih baik karena dia telah menyatu dengan langit dan bumi. Bahkan Soverein akan dipindahkan ke sini. Mari kita lihat apakah aku bisa menggunakan garis keturunan mataku dalam keadaan ini. Hati Zhao Feng tergerak, tanpa sadar, beberapa napas telah berlalu dan para jenius dari tiga sekte gelisah. Mereka menghormati dan waspada terhadap mata surga. Tekanan tak terlihat tetap ada di hati mereka. Bajingan Zhao, jika kamu memiliki kemampuan, datang dan bertarunglah. Seorang pahlawan tidak bersembunyi dan menonton dari jauh. Ekspresi Li Hong redup, tekanan yang tidak nyaman membuatnya waspada tetapi juga marah. Betul sekali, jika Anda memiliki kemampuan, keluar dan bertarung. Para jenius dari tiga sekte setuju. Ejekan muncul di mata surga. Garis menembak jiwa es. Suara dingin misterius terdengar dalam energi mental. Weng! Mata besar itu sepertinya mengandung jurang es yang menyala dan memancarkan sinar cahaya setebal kepalan tangan. Siu! Sinar cahaya itu setengah transparan dan tidak bisa ditangkap dengan spiritual sense saat terbang. Hati-hati! Ye Yan Yu berseru secara naluriah. Pada saat itu, surga bergema dengan Yuan Qi yang dingin dan kekuatan asli ini berasal dari mata surga. Serangan itu secepat kilat dan dipenuhi dengan es Yuan Qi. Pada saat yang sama, itu memancarkan aura kuno yang elegan. Huang! Li Hong tidak bisa bereaksi sama sekali dan sinar cahaya menembus tubuh dan jiwanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Eye of Heaven bisa langsung menyerang dan begitu cepat. Si! Jari-jari satu mil di sekitar Li Hong membeku dan daerah itu tampaknya menjadi dingin secara alami. Tubuh Li Hong menjadi kaku dan mulutnya tetap terbuka lebar. Segera setelah itu, tubuhnya mulai membeku menjadi patung. Saya tidak berpikir bahwa mata surga bahkan dapat meningkatkan kekuatan garis keturunan mata saya. Tatapan Zhao Feng tetap di langit. Energi yang digunakan dalam serangan itu sangat besar dan beberapa kali lipat dari biasanya. Namun, efeknya juga sangat jelas. Mata surga bergabung ke langit dan sangat meningkatkan jumlah Yuan Qi yang dipanggil. Dalam keadaan itu, keadaan tingkat energi mental Zhao Feng telah melampaui batas normalnya. Manusia, kekuatan asalku dengan cepat memudar. Suara sedih pohon mengjulang Yao terdengar. Ada kerugian ketika ada imbalan. Bukankah aku baru saja menyelesaikan True Lord Rang tahap akhir. Zhao Feng tetap bergeming. Dalam keadaan normal, dia tidak akan berani mencoba ini dengan mudah tetapi sekarang tingkat energi mentalnya lebih kuat dari tingkat awal True Lord Rangs yang normal dan mendapat dukungan dari jiwa esensi roh kayu. Dalam proses ini, mata spiritual dewa Zhao Feng dengan cepat menyerap kekuatan jiwa esensi roh kayu. Wang, jiwa Zhao Feng diisi ulang dan memperoleh pemahaman dari jiwa esensi roh kayu. Hanya dalam beberapa napas, jiwa Zhao Feng telah meningkat pesat. Jiwa esensi roh kayu memang sesuai dengan namanya yang bermanfaat bagi mereka yang berada di alam inti asal yang mencoba memahami jalan menuju alam dewa kekosongan. Hati Zhao Feng dipenuhi dengan kebahagiaan. Dekat tanah, Saudara Li Hong, para jenius dari sekte spiritual Bulan Murni berseru. Mereka telah menyaksikan Eye of Heaven menembakkan seberkas cahaya dan membekukan Li Hong menjadi balok es. Saudara Li Hong, semua orang berteriak dan mencairkan es yang membekukannya tetapi Li Hong tidak bereaksi. Aura kehidupan di tubuhnya belum sepenuhnya hilang, tetapi dia tidak bereaksi. Serangan dingin yang ekstrim telah membekukan pikirannya untuk selamanya. Kecuali seorang raja di alam dewa kekosongan tiba, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Cigui menarik napas dingin. Tidak ada yang mungkin bisa selamat dari gerakan itu saat itu. Li Hong pada tahap akhir True Lord Reng selesai dengan satu pandangan dan bahkan Ye Yan Yu dan Zhuang Waner hanya memiliki peluang 50% untuk bertahan hidup. Hati para jenius langsung terguncang dan beberapa bahkan sujud menghormati mata di surga. Semuanya santai. Metode ini tidak dapat digunakan berkali-kali. Cigui cukup yakin. Dia telah kehilangan hampir semua kekuatan pertempurannya dan Zhao Feng mungkin tidak akan membuang energi untuk menghabisinya. Sekarang, dari enam True Lord Rangs, hanya empat yang memiliki kemampuan untuk bertarung. Cigui dan Li Hong tidak bisa berbuat banyak. Mundur. Mundur keluar dari ngarai ini. Ye Yan Yu dan Zhuang Waner bertukar pandang saat mereka menatap mata surga dalam-dalam sebelum mundur dengan cepat. Sua. Mata surga menghilang dari awan. Wu, Zhao Feng menghela nafas panjang saat kesadarannya kembali ke tubuhnya. Langkah saat itu hanya berlangsung beberapa nafas tetapi 30-40% dari energi garis keturunan matanya telah digunakan dan ini dengan jiwa esensi roh kayu yang mendukungnya. Dalam situasi normal, Zhao Feng tidak akan menggunakannya dengan mudah. Manusia, sepertiga dari jiwa esensi roh kayu saya digunakan saat itu. Pohon mengjulang Yao setengah khawatir dan setengah senang. Senang bahwa True Lord Rangs dari tiga sekte telah melemah lebih dari setengahnya, tetapi sedih karena banyak energi yang digunakan. Nilai sepertiga dari jiwa esensi roh kayu tidak dapat diukur. Sebagian darinya diserap oleh Zhao Feng sementara bagian lain digunakan. Tepat pada saat ini, saudara Zhao Feng, istana berharga reruntuhan akan segera turun tapi ada berita buruk. Lu Tianyi yang menempati urutan pertama dari 10 True Lord Rangs sedang mendekat. Suara Zhao Yufi terdengar di benaknya. Lu Tianyi Hati Zhao Feng tergerak. Orang ini adalah jenius terkuat di antara mereka yang telah memasuki reruntuhan dan rupanya, kultivasinya telah mencapai setengah langkah origin core realm. Sua Zhao Feng membuka mata spiritual Tuhannya dan melihat sosok malas yang agak gemuk mendekati ngarai misterius beberapa ratus mil jauhnya. Angin aneh di luar ngarai misterius sudah cukup untuk menghalangi langkah dari True Lord Rangs. Pemuda malas itu melambaikan tangannya. Ledakan. Sebuah telapak tangan emas merobek jalan setapak melalui angin ngarai misterius. Angin terkuat di sana bahkan dapat merobek True Lord Rangs, tetapi orang ini baru saja merobeknya. Hati Zhao Feng bergetar. Langkah santai dari pemuda menciptakan kekuatan yang melampaui True Lord Rangs. Itu bahkan lebih kuat dari mata surga Zhao Feng. Kakak Lu, para murid yang mundur dari sekte spiritual bulan murni berseru. Lu Tianyi, para jenius dari istana tebing hitam dan istana iblis bulan penuh dengan kewaspadaan dan rasa hormat. Jiwa, Sua, sosok Lu Tianyi melintas ke ngarai dan kecemerlangan Yuan Qi-nya membuat pohon mengjulang Yao di dekatnya merasakannya dan mengutuk. Manusia, sepertinya kita tidak bisa lepas dari ini. Suara pahit pohon mengjulang Yao terdengar. Zhao Feng tahu bahwa kedatangan Lu Tianyi membuat pohon mengjulang Yao merasakan bahaya. Jika pohon mengjulang Yao berada di puncaknya, mungkin bisa melawan Lu Tianyi tetapi setelah terkena perlindungan dewa kekosongan, batang utamanya terungkap. Selain itu, pohon mengjulang Yao telah menggunakan banyak jiwa esensi roh kayu dalam menghadapi serangan dari tiga sekte sehingga kekuatannya turun. Lu Tianyi ini memang kuat. Dia mungkin memiliki kemampuan untuk menantang orang-orang di alam dewa kekosongan dan merupakan seseorang yang tidak bisa aku tangani. Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Sebelum ini, Zhao Feng telah melukai lebih dari setengah dari sepuluh pangkat Tuan Sejati, tetapi ini terutama karena dia memiliki perlindungan pohon mengjulang Yao. Dalam pertarungan satu lawan satu, Zhao Feng tidak terlalu percaya diri untuk menghadapi Ye Yan Yu atau Zhuang Waner. Bagaimanapun, kekuatan pertempuran keduanya setidaknya sebanding dengan wakil patriark agama darah besi dan mereka bisa menantang setengah langkah origin core realm yang normal. Kekuatan Lu Tianyi telah mencapai level lain. Melalui pemeriksaan mata spiritual Tuhannya, Zhao Feng melihat bahwa setiap tindakan Lu Tianyi mengandung kekuatan bumi. Karena itulah angin aneh bisa dicabik-cabik oleh Lu Tianyi dengan santai. Baik Ye Yan Yu dan Zhuang Waner tidak bisa melakukan ini. Brother 3, kita tidak harus melawan seseorang yang tidak bisa kita lawan. Reruntuhan istana berharga akan segera muncul. Anda hanya perlu memberikan semua dukungan Anda dan menyerahkan sisanya kepada saya. Suara Zhao Feng masih tenang, tetapi pada saat yang sama, dia merasakan bahaya. Jika bukan karena fakta bahwa istana berharga reruntuhan pasti akan turun, Zhao Feng akan melarikan diri berabad-abad yang lalu. Tinggal di belakang hanya akan berarti kematian. Melawan Lutianyi dan True Lord Rangs lainnya mirip dengan menantang Origin Core Realm Sovereign. Apa perbedaan antara mencari kematian dan menantang penguasa? Manusia, kamu sudah memberiku terlalu banyak kejutan. Mudah-mudahan, Anda bisa terus melakukannya. Emosi pohon mengjulang Yao stabil saat dia mengedarkan roh kayu jiwa esensinya untuk mendukung Zhao Feng. Pada saat ini, tidak peduli berapa banyak energi yang digunakan. Bagaimanapun, itu lebih baik daripada dimusnahkan dari planet ini. Pada saat yang sama, Lutianyi bertemu dengan para jenius dari sekte spiritual bulan murni. Melihat sosok dari tiga sekte Lutianyi tercengang apa yang terjadi. Dalam sepuluh True Lord Rangs, selain dia, nomor dua dan tiga juga ada di sini. Hilangnya sekte spiritual bulan murni membuat marah Lutianyi. Di antara tiga sekte, sekte spiritual bulan murni paling banyak kalah. Yuluo telah meninggal, Lihong sama dengan mati dan ada pangkat Tuhan sejati dan pangkat mistik sejati lainnya yang mati. Saudara Lu, Anda datang pada waktu yang tepat. Membunuh bocah itu hampir pasti. Ye Yanyu sangat gembira. Lutianyi sekarang bahkan lebih terkejut. Suster Ye yang biasanya tenang penuh dengan niat membunuh. Segera, Ye Yanyu mengatakan yang sebenarnya kepada Lutianyi. Hal seperti itu terjadi. Mendengar ini, Lutianyi sangat marah. Kapan murid inti dari sekte spiritual bulan murni dipermalukan sedemikian rupa. Kamu santai. Tunggu aku membunuh orang menyebalkan itu. Kemalasan Lutianyi menghilang saat kedua matanya menjadi seterang bulan. Ada garis darah di dalamnya dan dia tampak seperti dewa pembunuh. Pada saat ini, Lutianyi merasakan sesuatu dan melihat ke arah langit. Sua, sebuah mata biru telah muncul di langit dan tampaknya ada dengan langit dan bumi saat menatap dingin ke arahnya. Ini adalah garis keturunan mata orang menyebalkan itu. Saya belum pernah melihat atau mendengar hal seperti itu. Lutianyi melompat ketakutan. Dia berpikir bahwa ini adalah keturunan dari salah satu mata dewa. Jika itu adalah pewaris sejati dari delapan mata dewa agung, bahkan Lutianyi akan serius. Pada titik waktu ini, mata diawan menatap ke bawah dengan dingin dan melepaskan tekanan yang tak terlukiskan. Selain Lutianyi, setiap orang merasakan tekanan yang dalam. Bagaimanapun, energi mental Zhao Feng sendiri telah mencapai tahap akhir True Lord Reng dan dia mendapat dukungan dari jiwa esensi roh kayu. Niatnya tidak jauh berbeda dariku, tapi itu memiliki sesuatu yang sepertinya tidak bisa kupahami. Lutianyi berdiri diam dan matanya seperti bulan emas yang memerintah tertinggi. Meskipun dia tidak bergerak, pusaran surga bumi Yuanqi mengelilinginya dan membawa kekuatan alam yang tak tertahankan bersamanya. Menghancurkan, bulan emas cemerlang muncul di telapak tangan Lutianyi dan melesat ke langit. Para jenius dari tiga sekte semua menahan napas saat mereka mengungkapkan ekspresi terkejut. Langkah Lutianyi saat itu memiliki kekuatan untuk dengan mudah menghancurkan sebuah desa dan bahkan aura dari mata surga ditekan. Su, bulan emas membawa kekuatan penghancur di atas area di mana mata surga berada dan di mana-mana dalam jarak 3 hingga 4 mil diselimuti. Bahkan pohon mengjulang Yao merasakan getaran dan siulan Yuanqi membuat cabang-cabangnya bergetar. Setelah semuanya selesai, meskipun awan di langit pecah, mata surga masih baik-baik saja dan menatap Lutianyi dengan main-main. Lutianyi, mata ini adalah keberadaan yang hampa dan serangan di bawah alam dewa kekosongan tidak dapat benar-benar menghancurkannya. Cara paling sederhana adalah dengan membunuh orang menyebalkan itu. Suara lemah Cigui terdengar. Serangan Lutianyi sangat kuat, tetapi digunakan secara salah dan tidak berbeda dengan menyerang udara. Kecuali jika itu adalah seorang ahli yang berspesialisasi dalam Tao of the Soul sebanding dengan Zhao Feng, akan sangat sulit untuk menghancurkan Eye of Heaven. Menarik, Lutianyi tidak terlalu terkejut. Mata surga telah memberinya perasaan bahwa itu tidak dapat dihancurkan, tetapi Lutianyi tidak akan menyerah begitu saja. Setelah itu, dia mengirim beberapa serangan lagi ke mata surga membuat para jenius di dekatnya gemetar. Namun, semua upaya ini berakhir dengan kegagalan. Eye of Heaven masih bisa dilihat dan membawa lebih banyak tekanan pada mereka. Konyol, Lutianyi tidak bisa menahannya lagi. Dia tidak tahan dipandang sebelah mata. Saudara Lu, cepat pergi dan bunuh orang menyebalkan itu. Zhao Feng masih belum mundur setelah melihat mutiba. Aku khawatir akan terjadi sesuatu. Ye Yanyu merasa tidak nyaman. Ini adalah naluri yang berasal dari interaksi dengan Zhao Feng. Oke, aku akan pergi membunuh orang menyebalkan itu sekarang. Lu Tianyi mengangguk. Dia hanya akan sedikit mendengarkan Ye Yanyu karena keduanya adalah murid raja di alam dewa kekosongan dan dalam hal bakat, Ye Yanyu lebih muda darinya dan masa depannya tidak di bawahnya. Sua, sosok Lu Tianyi melintas saat dia menyerbu ke arah pohon mengjulang Yao. Para jenius dari tiga sekte merasa mata mereka kabur dan Lu Tianyi baru terbang setengah mil. Bahkan Zhao Feng yang sedang melihat ke langit pun ketakutan. Kecepatan Lu Tianyi terlalu cepat dan hanya membutuhkan sepuluh langkah atau lebih untuk tiba di sini. Mata jiwa es, mata surga tiba-tiba menembakkan seberkas cahaya ke arah Lu Tianyi. Hem, Lu Tianyi menemukan lambat dan rasa dingin memasuki pikirannya, mencoba untuk membekukan pikirannya. Selain itu, mata jiwa es Zhao Feng memanggil surga bumi Yuan Qi dan seketika segala sesuatu di sekitar Lu Tianyi menjadi tertutup es. Zhao Feng tidak menggunakan Ice Soul Shooting Line kali ini karena Eye of Ice Soul dapat menurunkan kecepatan gerak Lu Tianyi dan Zhao Feng tahu bahwa Ice Soul Shooting Line atau Lightning Fire God's Eye tidak akan mampu melukai Lu Tianyi banyak. Karena tingkat energi mental yang terakhir berada di setengah langkah Origin Core Realm. Hehehe, tidak ada yang bisa menghentikan langkahku. Lu Tianyi tertawa ringan saat surga bumi Yuan Qi di sekitarnya melolong. Eye of Ice Soul milik Zhao Feng sudah cukup untuk membekukan True Lord Rangs yang normal dan memperlambatnya. Dalam waktu yang lama, mereka akan menjadi serupa dengan apa yang terjadi pada Li Hong. Namun, Lu Tianyi tidak dirugikan sama sekali. Satu-satunya efek adalah kecepatannya melambat. Tingkat energi mentalnya lebih tinggi dari milikku dan setengah item pelindung jiwa. Zhao Feng melihat dengan sangat jelas dengan mata surganya. Tidak jarang keajaiban seperti Lu Tianyi, Ye Yan Yu, dan Zhuang Waner memiliki barang pelindung. Dalam situasi normal, Zhao Feng tidak benar-benar ingin menggunakan serangan energi mental terhadap mereka yang memiliki energi mental yang kuat dan item pelindung jiwa yang baik. Aku hanya bisa menghentikan Lu Tianyi dengan melakukan ini. Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Pada saat yang sama, pohon mengjulang Yao merasakan niat Zhao Feng dan menuangkan gelombang murni jiwa esensi ke dunia energi mental Zhao Feng. Di bawah kondisi mata surga, Zhao Feng dengan cepat menyerap kekuatan jiwa esensi roh kayu dan menyimpan sedikit di dalam mata spiritual dewanya. Hem, Lu Tianyi menemukan bahwa pikirannya menjadi lebih lambat dan kekuatan dari mata jiwa es menjadi lebih kuat. Tekanan dari mata surga meningkat. Pada saat ini, Zhao Feng menerima bantuan dari pohon mengjulang Yao dan hanya dalam beberapa nafas, jiwa Zhao Feng melampaui puncak normal True Lord Rangs. Dalam hal kekuatan energi mental, Zhao Feng tidak terlalu jauh dari Lu Tianyi. Tentu saja, dalam hal tingkat energi mental yang sebenarnya, Zhao Feng masih berada di tahap akhir True Lord Rang. Semua ini karena harta terbesar Yao Pohon mengjulang, jiwa esensi roh kayu. Bahkan penguasa di alam inti asal akan menganggap ini bermanfaat. Selanjutnya, Zhao Feng telah menyerap, menyimpan, dan menggunakan lebih dari sepertiga jiwa esensi roh kayu dari awal hingga sekarang. Pertempuran melintasi udara, keruntuhan Sein Ungu, di dalam area cabang yang padat penduduk. Zhao Feng tampak seperti cangkang tanpa jiwa. Wajahnya tanpa ekspresi, tapi rambut birunya melambai di udara. Di sebelahnya ada mayat darah perak dengan ekspresi biadab. Auranya sebanding dengan True Lord Rang tahap awal dan itu seperti penjaga yang setia. Namun, pada saat ini, mayat hantu perak darah True Lord Rang ini gemetar gelisah. Bahkan pohon mengjulang Yao yang melindungi keduanya bersuara ringan putus asa. Beberapa mil jauhnya, sosok Lutyanyi yang sedikit gemuk dan malas mendekat selangkah demi selangkah. Setiap gerakan dan tindakannya menyebabkan surga bumi Yuan Ki dalam beberapa ratus mil bersiul dan menyebabkan angin melolong. Setiap kali dia mengambil langkah, dia akan bergerak maju sejauh setengah mil. Level Lutyanyi telah melampaui True Lord Rang yang normal dan semua orang yang hadir tercengang. Orang-orang dari sekte spiritual Bulan Murni mengangkat kepala mereka dengan bangga dengan harapan. Ye Yan Yu ada di antara kelompok itu dan bergumam pada dirinya sendiri dengan saudara Lu di sini, bahkan pohon mengjulang Yao tidak dapat melindungi Shao Feng. Dalam hal kekuatan, saudara Lu tidak jauh dari pohon mengjulang Yao. Namun, pohon mengjulang Yao terluka dan kekuatannya bahkan tidak setengah dari kekuatan pertempuran puncaknya dan memiliki cacat yang sangat jelas. Berpikir sampai di sini, Ye Yan Yu menatap langit. Di awan, udara biru besar tampak dingin di bumi. Keberadaan mata surga membawa kegelisahan dan tekanan pada para murid dari tiga sekte. Bahkan True Lord Rangs merasa sulit untuk menolak Eye of Heaven. Tanpa sadar, Ye Yan Yu merasa tidak nyaman selama itu masih ada. Tiba-tiba, langkah kaki Luthian Yu berhenti dan melambat. Tekanan energi mental dan dingin mencapai tingkat yang sama sekali baru. Murid-murid dari tiga sekte cegukan dan semua orang yang menatap mata merasakan hawa dingin memasuki dunia energi mental mereka. Semuanya hati-hati. Jangan lihat mata. Cigui berseru dengan nada yang dalam. Pada titik waktu ini, kekuatan yang ditampilkan mata surga adalah sesuatu yang hanya bisa dialihat dan orang yang berhadapan langsung dengan mata surga ini adalah Luthianyi. Genius yang tersisa dari tiga sekte hanya sedikit terpengaruh dan mereka berada beberapa mil jauhnya. Namun, bahkan True Lord Rangs yang normal tidak berani menatap mata surga di udara. Sebelum indera mereka dibatasi, para murid dari tiga sekte bahkan tidak bisa melihat Zhao Feng dan satu-satunya yang mereka lihat adalah mata surga ini. Zhao Feng ini bersembunyi di belakang tetapi dapat menggunakan metode ini untuk melawan para murid dari tiga sekte. Cigui menarik nafas dalam-dalam. Untungnya, Zhao Feng tidak fokus pada mereka tetapi pada Luthianyi. Zhao Feng saat ini memiliki jiwanya yang diperkuat dan bahkan lebih kuat dari puncak True Lord Rangs yang normal. Pada saat kritis ini, pohon mengjulang Yao mendukungnya tanpa batasan. Di bawah kondisi mata surga, mata spiritual Dewa Zhao Feng dengan cepat menyerap jiwa esensi roh kayu dan membiarkan jiwanya meningkat dengan cepat. Nak, jangan biarkan aku mendekatimu. Luthianyi meraung saat niat membunuh terwujud di mata bulan emasnya. Namun, pikiran dan tubuhnya sepertinya telah jatuh ke dalam kolam yang membeku dan dia sangat lambat dan kaku. Setiap tindakannya akan memakan waktu beberapa kali lebih lama dari sebelumnya. Apa yang membuat Luthianyi marah adalah bahwa meskipun dia memiliki kekuatan pertempuran yang tak tertandingi, dia bahkan belum melihat seperti apa lawannya. Bertarung di udara adalah kemampuan terbaik mata surga. Dimanapun mata spiritual Tuhan bisa melihat, mata surga bisa muncul. Membunuh orang dari jarak seribu mil, yang legendaris adalah kenyataan bagi Zhao Feng. Selanjutnya, mata spiritual Dewa penuh dengan metode yang tidak dapat diblokir. Murid-murid dari tiga sekte di belakang melihat kemajuan Luthianyi dengan kaget. Dia akan mengambil langkah lalu berhenti sejenak saat dia perlahan mendekati pohon Yao yang mengjulang. Ini adalah bentrokan kekuatan yang tak terlihat. Setiap langkah yang diambil Luthianyi, kemenangan menjadi satu langkah lebih dekat. Jika Luthianyi mendekat, aku tidak akan bisa melawan. Kesadaran Zhao Feng ada di langit saat dia melihat ke bawah. Tingkat energi mentalnya baru saja mencapai tingkat di mana dia bisa melawan Luthianyi. Namun, dalam hal kekuatan pertempuran, Luthianyi hampir memiliki kemampuan untuk menantang mereka yang berada di alam inti asal. Setidaknya Wakil Patriark Agama Darabesi dan Grand Elder of the Imperials bukanlah lawannya. Begitu Luthianyi mendekat, Zhao Feng akan berada dalam bahaya. Untungnya, target Zhao Feng tidak melawan Luthianyi dan para murid dari tiga sekte. Sudah merupakan keajaiban baginya untuk mendorong seratus murid dari tiga sekte kembali dan membunuh banyak dari sepuluh peringkat Tuan Sejati. Pergi, Zhao Feng memerintahkan mayat darah perak di sebelahnya untuk menyerang. Meskipun dia mencoba yang terbaik, Luthianyi masih semakin dekat. So, ketika Luthianyi mendekati sekitar seratus hingga dua ratus yard, mayat hantu True Lord Reng darah perak keluar. Sial, bocah ini. Ekspresi Cigui sedikit jelek karena mayat hantu ini belum lama ini adalah miliknya. Melihat biaya mayat hantu True Lord Reng berakhir, Luthianyi hanya melihatnya dengan samar dan tidak menaruhnya di matanya. Meskipun dia dibatasi oleh Eye of Eye Soul, True Lord Reng yang normal masih bisa dibunuh dengan jentikan jarinya. Mata ilusi, mata surga tiba-tiba melepaskan gelombang energi mental ke udara. Luthianyi merasa seolah-olah mata surga meluas ke sisi lain dunia. Sua, hati Luthianyi bergetar dan dia sekarang berdiri di area tak terbatas yang dipenuhi es. Penjara petir dan es menahannya dan rantai demi rantai mengikatnya saat tubuhnya terus menyempit. Kamu adalah Zhao Feng itu. Mata emas Luthianyi mengerut saat dia melihat pemuda berambut biru di depannya. Bahkan sejak bentrokan pertama mereka, ini adalah pertama kalinya dia melihat lawan dan itu masih kabur. Tidak ada yang tahu apakah itu disengaja atau tidak, tapi Luthianyi masih tidak bisa melihat wajah Zhao Feng. Ini berarti Luthianyi belum melihat Zhao Feng yang sebenarnya, tetapi lawannya tahu seperti apa tampangnya. Berpikir sampai di sini, Luthianyi merasakan betapa menakutkannya orang ini. Tidak heran dia bisa memaksa para murid dari tiga sekte untuk mundur dan sepuluh True Lord Rangs untuk bergabung. Merusak, mata emas Luthianyi berkilauan saat gelombang niat tajam menembus mata ilusi Zhao Feng. Sungguh niat energi mental yang kuat, itu menembus eye of ilusion saya secara langsung. Zhao Feng tergerak saat dia melihat ke bawah. Dia hanya merasakan niat yang sama dari Yu Tianhao. Meskipun niat energi mental Luthianyi tidak seunik Yu Tianhao, tingkat energi mental dan kultivasinya jauh lebih tinggi. Pada saat yang sama, mayat darah perak pergi ke arah Luthianyi. Garis menembak jiwa es. Sinar cahaya dingin menghantam Luthianyi. Huang, sosok Luthianyi samar-samar bergetar saat sinar kekuatan dingin yang kuat melesat ke jiwanya. Di bawah kondisi eye of heaven, tingkat energi mental dan kekuatan Zhao Feng mencapai maksimum. Karena dukungan tak terbatas dari pohon mengjulang Yao, Zhao Feng bisa bertahan hingga sekarang dan terus berjuang. Menyerang, jantung Zhao Feng melonjak. Ini adalah kesempatan sempurna bagi mayat darah perak untuk menyerang Luthianyi. Pada contoh ini, Luthianyi terkena garis menembak jiwa es dan tubuhnya membeku, tidak dapat bereaksi. Su, mayat darah perak membuka mulutnya dan menggigit Luthianyi. Huang, kiemas samar dari roh sejati tiba-tiba terbuka dan mengirim mayat darah perak terbang. Retakan, salah satu lengan mayat itu patah dan tubuhnya hampir terbelah menjadi dua. Bagaimana ini mungkin? Itu bahkan tidak bisa menembuski dari perlindungan roh sejati. Hati Zhao Feng menjadi serius. Luthianyi pertama kali dipenjara oleh Eye of Illusion untuk sesaat dan kemudian terkena Ice Soul Shooting Line dan kesempatan ini ditangkap dengan sempurna oleh mayat darah perak. Semua waktu ini ditangkap dengan sempurna oleh Zhao Feng tetapi dia tidak berpikir bahwa mayat darah perak itu bahkan tidak bisa menghancurkan kipelindung Luthianyi dari roh sejati dan malah hampir pecah. Dari sini, orang bisa melihat seberapa kuat-kekuatan pertempuran Luthianyi. Dia hampir mencapai level Origin Core Realm. Tidak heran dia bisa bertahan dari dikejar oleh binatang buas di Origin Core Realm. Menghancurkan, Luthianyi melambaikan telapak tangannya dan mayat darah perak itu hancur berkeping-keping oleh kilatan bulan emas. Ledakan, mayat perak darah Trulor Reng hancur dan gelombang udara kemasan yang kuat menyapu segala sesuatu dalam radius 1 mil hingga 2 mil dan bahkan ke tempat Zhao Feng berada. Bajingan ini, menggunakan mayat hantuku sebagai umpan meriam. Cigui di belakang menggertakkan giginya. Sua, kesadaran Zhao Feng kembali ke tubuhnya. Wajahnya pucat dan sedikit bergetar karena embusan angin kemasan yang kuat. Zhao Feng tanpa ekspresi setelah kehilangan satu mayat hantu Trulor Reng. Cheng Cheng. Dua mayat racun perak gelap muncul di dekat Zhao Feng. Selain itu, kalajengking kecil seukuran telapak tangan muncul di tangannya. Tubuhnya memiliki titik-titik di atasnya, tetapi matanya merah dan dingin. Giliran kucing pencuri kecil. Kalajengking kecil bertitik ini adalah yang ditemukan Zhao Feng di gua. Peringkat garis keturunan kalajengking muda ini tidak lebih lemah dari kalajengking raksasa kuno dan itu adalah jenis yang bervariasi yang masa depannya tidak terukur. Meskipun kekuatan kalajengking ini tidak dapat mengancam mereka yang berada di alam roh sejati, itu mewarisi semua racun kalajengking kuno dan mungkin bahkan lebih kuat. Mata Zhao Feng berkedip. Secara teoritis, racun kalajengking muda mampu membunuh mereka yang berada di alam roh sejati, tetapi dengan syarat ia mampu mengiris kulit lawan dan mengambil darah terlebih dahulu. Keuntungan lain dari kalajengking muda adalah ukurannya yang kecil dan mudah diabaikan. Berpikir sampai di sini, Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Dalam situasi normal, dia pasti akan membesarkan kalajengking muda ini sendirian. Itu memiliki kesempatan untuk menjadi lengan kiri dan kanannya dan statusnya hanya di bawah kucing pencuri kecil. Bahkan jika Zhao Feng tidak bisa membesarkannya sendiri, dia bisa menjual kalajengking muda ini seperti di lelang naga meningkat yang akan dijual dengan harga tinggi. Namun, pada saat kritis ini, Zhao Feng harus membuat pilihan. Dia telah kehilangan mayat hantu True Lord Reng yang mencoba menghentikan Lutianyi dan memenangkan waktu. Hilangnya mayat hantu darah perak membuat Zhao Feng lebih memahami kekuatan Lutianyi. Dan sekarang dua mayat racun perak gelap milik Zhao Feng dan kalajengking muda mungkin perlu dikorbankan. Namun, Zhao Feng tidak terlalu ragu karena manfaat dari pohon mengjulang Yao jauh lebih berharga. The Wood Spirit Essence Sol telah memperkuat jiwa Zhao Feng ke puncak True Lord Reng dan sangat meningkatkan kekuatan mata Zhao Feng. Sebagian besar peringkat Tuhan Sejati di bawah alam inti asal tidak akan mampu menghentikan garis keturunan mata Zhao Feng. Selanjutnya, meskipun ini hanya kebangkitan sementara, jiwa esensi roh kayu mengandung hukum kehidupan yang disimpan oleh mata spiritual dewa. Dengan manfaat ini, Zhao Feng memiliki peluang lebih dari 10 kali lebih tinggi untuk menerobos ke alam inti asal daripada peringkat Tuhan Sejati normal lainnya. Dibandingkan dengan ini, hilangnya satu atau dua mayat hantu True Lord Reng atau kala jengking muda bukanlah apa-apa. Mata Zhao Feng tenang dan membuat pilihan yang menentukan. Miau, miau, kucing kecil pencuri itu tiba-tiba muncul di bahunya. Ukurannya hanya sedikit lebih besar dari kala jengking muda. Kamu ingin menyerang? Zhao Feng berkomunikasi dengan kucing pencuri kecil itu. Pada saat ini, Lutianyi telah pulih dan mendekati pohon Yao yang mengjulang. Dia mengulurkan telapak tangannya dan cahaya kemasan muncul yang menembus cabang. Peng, pohon yang mengjulang Yao melambaikan cabang-cabangnya dengan kacau saat melawan dan mencoba menghentikan langkah Lutianyi. Target Lutianyi bukanlah pohon Yao yang mengjulang, tetapi Zhao Feng yang berada di kedalaman cabang. Di antara 10 peringkat Tuhan Sejati, mungkin hanya Lutianyi yang memiliki kekuatan untuk menyerang wilayah pohon mengjulang Yao dan mencoba membunuh Zhao Feng sendirian. Manusia, aku tidak bisa menghentikannya lebih lama lagi. Suara tak berdaya dan terengah-engah dari pohon mengjulang Yao terdengar. Karena hilangnya jiwa esensi roh kayu, kekuatan pertempurannya hanya setengah dari puncaknya dan tidak bisa menghentikan Lutianyi. Mata jiwa es, kesadaran Zhao Feng sekali lagi menghilang dari tubuhnya saat mata biru besar muncul di langit yang melihat ke bawah dengan dingin dan mengunci Lutianyi. Yes, sosok Lutianyi bergetar saat pikiran dan tubuhnya melambat. Miau-miau, kucing pencuri kecil menghilang dari bahu Zhao Feng. Sua-sua, seiring dengan itu, hilangnya kalah jengking muda. Dua mayat racun perak gelap berdiri di kiri dan kanan Zhao Feng dan tidak menyerang. Kucing pencuri kecil, terserah padamu. Zhao Feng dengan dingin menatap Lutianyi dengan mata jiwa esnya. Di bawah kondisi ini, kekuatan mata jiwa es meningkat pesat dan mampu memperlambat Lutianyi. Apa yang membuat Zhao Feng terkejut adalah bahwa kucing pencuri kecil itu tidak hanya bisa membuat dirinya tidak terlihat, tetapi juga bisa membuat kalah jengking muda itu tidak terlihat. Meskipun Zhao Feng memiliki jubah bayangan yin, harta warisan yang bisa menyembunyikan dirinya sendiri, itu terbatas pada dirinya sendiri dan tidak bisa membuat orang lain tidak terlihat bersamanya. Dari sini seseorang dapat melihat bahwa ketika kucing pencuri kecil itu tumbuh, kemampuannya juga menjadi lebih kuat. Zhao Feng mengharapkan apa yang akan dilakukan kucing kecil pencuri itu untuk mencoba menghentikan atau memperlambat langkah Lutianyi. Dari situasi saat ini, hampir tidak mungkin untuk membunuh Lutianyi. Dari awal hingga akhir, Zhao Feng fokus pada kata, memperlambat, dan mencoba yang terbaik untuk memperlambat pendekatan Lutianyi. Melalui mata surga, Zhao Feng samar-samar bisa menangkap jejak kucing pencuri kecil dan kalah jengking muda yang tidak terlihat. Hampir tidak mungkin bagi mereka yang berada di bawah origin core realm untuk mendeteksi kucing pencuri kecil itu. Zhao Feng mengangguk, dapat dikatakan bahwa kucing pencuri kecil itu adalah pencuri alami yang tumbuh subur dalam kegelapan. Mungkin hanya mata spiritual dewa Zhao Feng yang bisa melawan bakat kucing pencuri kecil itu. Bahkan ketika kucing pencuri kecil itu berada dalam jarak 20 yard dari Lutianyi, yang terakhir tidak menyadari apapun. Pada saat ini, hati Zhao Feng menegang. 20 yard, 15 yard, 10 meter. Kucing pencuri kecil itu mengambil kalah jengking muda dan mendekati Lutianyi. Hanya ketika kucing pencuri kecil itu berjarak 5 atau 6 meter, Lutianyi tampaknya mendeteksi sesuatu. Bagaimanapun, kultivasinya telah mencapai setengah langkah origin core realm dan hampir melampaui true spirit realm. Meskipun dia dikunci oleh mata jiwa es, dia merasakan sesuatu. Tindakan Lutianyi tidak luput dari pandangan Zhao Feng. Hati Zhao Feng bergetar. Dia tahu betapa menakutkannya Lutianyi dan hanya sirkulasi kipelindungnya dari roh sejati yang mampu membunuh beberapa tuan sejati yang lebih lemah. Pada titik ini, yang perlu dilakukan Lutianyi hanyalah melepaskan kiroh sejatinya dan itu sudah cukup untuk membunuh kucing pencuri kecil dan kalajengking muda. Kekuatan pertempuran sejati kucing pencuri kecil itu paling-paling hanya dekat dengan true lord rank dan berspesialisasi dalam bakat dan kemampuannya. So, kucing pencuri kecil dan kalajengking muda tiba-tiba muncul dan menyerang Lutianyi. 5 meter, 4 meter, 3 meter. Kucing pencuri kecil itu dengan cepat mendekat. Kecepatan kalajengking muda jelas tidak secepat kucing pencuri kecil itu tetapi yang terakhir telah menggunakan cambuk darah ular mistik untuk membungkus kalajengking muda dan dengan cepat terbang menuju Lutianyi. Jarak 4 hingga 5 yard kurang dari setengah napas bagi kucing kecil pencuri itu. Menghadapi kemunculan tiba-tiba kucing kecil pencuri itu Lutianyi tidak bisa mengelak atau menghindar saat dia dikunci oleh mata jiwa es. Huff! Yang lain datang untuk mati. Mulut Lutianyi melengkung mengejek. Dia bahkan tidak berpikir untuk menghindar karena kecepatannya berkurang dan kipelindungnya dari roh sejati masih ada di sana. Begitu kucing pencuri kecil dan kalajengking muda itu mendekat Lutianyi bisa membunuh keduanya hanya dengan kipelindungnya dari roh sejati. Kucing pencuri kecil kamu harus tahu bahwa kamu tidak dapat menembus pertahanan Lutianyi dengan kekuatanmu. Mata Zhao Feng masih tetap di langit dan melihat ke bawah. So, see you. Saat kucing pencuri kecil dan kalajengking muda tiba di depan Lutianyi. NS. Lutianyi sudah siap dan melepaskan key of true spiritnya ke dalam gelombang cahaya kemasan yang menyapu puluhan yard, cukup untuk membunuh True Lord Rangs yang normal. Hati Zhao Feng mencapai tenggorokannya. Mata spiritual Tuhannya sangat tepat dalam menganalisis kekuatan kucing pencuri kecil dan kalajengking muda tidak memiliki kekuatan untuk melawan Lutianyi. Mengesampingkan mereka, bahkan Zhao Feng mungkin langsung dibunuh oleh Lutianyi jika yang terakhir mendekat. Ledakan, anak laki-laki Lutianyi melepaskan gelombang cahaya emas yang mengubah daun dan cabang pohon Yao yang mengjulang menjadi debu. Daerah di sekitar Lutianyi tampaknya telah menguap dan pohon mengjulang Yao mengerang tanpa daya pada saat yang sama. Kucing kecil pencuri, Ye Yanyu yang melihat dari belakang berseru dengan ekspresi jelek. Dia memiliki perasaan khusus terhadap kucing pencuri kecil itu bahkan jika itu bekerja sama dengan Zhao Feng dan menghitungnya. Dia merasa tidak rela dan sedih atas kematian kucing kecil pencuri itu. Bajingan Zhao Feng, bagaimana kamu bisa begitu berhati dingin untuk mengirim kucing kecil pencuri itu ke kematiannya? Ye Yanyu menggigit bibirnya dan menatap mata surga di langit. Mata surga hanyalah versi yang lebih besar dari mata kiri Zhao Feng. Pada saat ini, mata surga menjadi dingin dan tanpa emosi. Seolah-olah kematian kucing pencuri kecil dan kalajengking muda tidak membawa emosi apapun ke dalam Zhao Feng. Mata surga masih melepaskan energi dingin yang mengunci Lu Tianyi. Hahaha, kamu dapat mengirim semua umpan meriam yang kamu miliki. Lu Tianyi tertawa. Meskipun kecepatannya terbatas, dia masih mendekati Zhao Feng sedikit demi sedikit. Sedikit. Lu Tianyi melihat seorang pemuda berambut biru di kedalaman cabang. Tampaknya tidak berjiwa dan tidak bergerak. Di sebelah pemuda berambut biru ada dua mayat racun perak gelap. Senyum mengerikan muncul di wajah Lu Tianyi saat dia mulai tertawa. Saudara Zhao Feng, istana berharga reruntuhan akan turun dalam tiga nafas. Suara lembut seorang wanita terdengar di benak Zhao Feng. Bagus. Zhao Feng menganggukkan kepalanya dan menghela nafas. Mulai saat ini dan seterusnya, dalam hitungan ketiga, istana harta reruntuhan akan turun dan misi Zhao Feng akan selesai. Namun, Lu Tianyi pasti bisa mendekati Zhao Feng dalam waktu tiga tarikan nafas. Zhao Feng memperkirakan bahwa bahkan jika dia selamat dari dua mayat racun perak gelap tidak akan bisa. Zhao Feng, tidak peduli seberapa dingin dan penuh perhitungan Anda, Anda masih tidak bisa lepas dari kematian. Wajah Ye Yanyu dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dia kemudian melihat mata yang tenang di langit yang tidak memiliki kepanikan sama sekali. Eye of Heaven bahkan memiliki ejekan di dalamnya. Kucing pencuri kecil, kamu memang pintar. Sebuah suara bergema di seluruh dimensi energi mental. Detik berikutnya, miau-miau, seekor kucing abu-abu kecil seukuran telapak tangan muncul tepat di depan Lu Tianyi. Apa? Bagaimana ini mungkin? Para jenius dari tiga sekte di belakang semua menyaksikan dengan mata melotot. Segera setelah itu, so, kalajengking muda dilempar keluar oleh cambuk kucing pencuri kecil dan langsung masuk ke mulut tertawa Lu Tianyi. 435 Terima kasih telah menonton!